Darah jiwa yang baru lahir dipercikkan ke langit. Lengan dan separuh bahunya langsung terkoyak dari tubuh mutianyan oleh burung vermilion selatan. Ah! Di tengah raungan binatang buas yang terluka, darah jiwa yang baru lahir jatuh seperti hujan. Di sekujur lengan, nyala api kemasan matahari muncul, dan dalam sekejap, berubah menjadi abu dan jatuh bersama hujan. Saat burung vermilion selatan melintas puluhan kaki, ia tiba-tiba runtuh dan menghilang. Dalam cahaya merah, sembilan planet bertengger di matahari berubah menjadi pelangi kemasan dan langsung dimasukkan ke tanah di sebelah Zhang Fan. Ledakan. Tiga dari lima orang hilang, formasi pedang lima arah tiba-tiba runtuh. Lukisan pedang sejuta dan pedang kura-kura hitam gui ke sembilan utara terbang kembali ke sisi Zhang Fan. Pedang itu juga berubah menjadi tubuh aslinya dan terus menempati bagian belakang kepala binatang jahat itu. Wajah jelek swat Nas Censol hampir menyembul dari belakang kepala binatang jahat itu. Wajahnya berlumuran darah, dan sesekali ia mengatupkan mulutnya. Ini adalah darah Nas Censol. He he, rasanya sangat lesat. Ha ha ha. Tawa itu bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Di langit, Mutianyan, yang sudah hampir pingsan, tiba-tiba terhuyung dan jatuh dari langit. Anda. Pada saat ini, Mutianyan, yang muncul di hadapan Zhang Fan, tidak lagi memiliki kebanggaan dan keanggunan seperti monster tua Nas Censol. Dia dalam keadaan kacau, darah dan debu mewarnai wajahnya menjadi hitam dan berlumpur. Dia setengah berlutut di tanah, dengan hanya satu tangan yang menopang tanah. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya, seperti binatang buas yang terluka, berusaha mempertahankan martabat terakhirnya. Namun sekejap kemudian, tanah di bawahnya ternoda darah, berwarna merah dan coklat. Sekarang, wajah Mutianyan penuh dengan kebencian, kengganan, dan keputus asaan. Seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan. Meskipun sunyi, semua orang bisa merasakan bahwa dia sedang meraung keras di dalam hatinya. Sebelum mencapai alam transformasi dewa, tubuh manusia merupakan hal yang sangat diperlukan, hal yang paling penting, dan juga merupakan hal yang paling penting di dunia, dan tidak ada harta apapun yang dapat sepenuhnya menggantikannya. Saat ini, Mutianyan tidak hanya kehilangan lengan dan separuh bahunya, tetapi dia juga kehilangan lebih dari sepertiga darahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang kultifator naschen sol dan esensi, energi, dan jiwanya semuanya terkonsentrasi di naschen solnya, itu saja sudah cukup untuk membunuhnya. Cedera serius seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan pemulihan. Mereka telah merusak fondasi mereka secara serius. Belum lagi maju ke tahap transformasi keilahian di masa depan, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh di tahap jiwa baru lahir. Dengan kata lain, serangan Zhang Fan dan Sword Rootless hampir menghancurkan harapan Mutianyan, monster tuan aschen sol stage, untuk hidup selamanya. Bagaimana mungkin dia tidak putus asa? Hahaha. Secara kebetulan, sembilan tokoh bertengger di samping Zhang Fan tiba-tiba gemetar, bersiap memanfaatkan situasi untuk mengejar dan menyerang. Tepat saat dia akan memanfaatkan situasi untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya agar tidak menimbulkan masalah, Mutianyan tiba-tiba tertawa liar ke arah langit, seolah-olah dia sudah gila. Tidak bagus. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Zhang Fan dan Sword Rootless, Mutianyan tiba-tiba menghantamkan lengannya yang tersisa ke dadanya, disertai dengan tawa liar. Dalam sekejap, tujuh di depan dan enam di belakang, tiga belas hantu tiba-tiba terbang keluar dari dada dan punggungnya. Kehilangan dukungan terakhir lengannya, Mutianyan tiba-tiba berlutut di tanah, seluruh tubuh bagian atasnya terkubur dalam lumpur yang terdiri dari darah dan lumpur. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. Enam, dirampas. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kejahatan, keinginan. Tujuh emosi, hilang. Tiga belas iblis, muncul. Dalam sekejap, seolah-olah waktu melambat, mulut Mutianyan, yang hampir setengah terkubur di lumpur, meledak dengan suara dingin. Pada awalnya, masih ada kesedihan, keputusasaan, kengganan, dan ketakutan. Namun kemudian, seperti yang dikatakannya, semuanya terkelupas, hanya menyisakan dingin dan kejam. Seolah-olah semua emosi manusia telah diambil darinya. Tiga belas iblis. Zhang Fan menoleh dengan ngeri, mengetahui bahwa Mutianyan, monster tua tahap jiwa baru lahir, telah menggunakan jurus terakhirnya yang putus asa. Siapa yang akan menjadi pemenang akan bergantung pada momen ini. Apa yang disebut, tiga belas iblis ini, dalam pandangan Zhang Fan, tidak ada hubungannya dengan kata, iblis. Tiga belas bayi manusia terbang di udara dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang takut, ada yang mendengarkan, ada yang menatap, ada yang berteriak, dan ada yang mengendus-endus. Pada saat yang sama, di tempat Mutianyan terbaring, darah tiba-tiba menyembur ke segala arah seperti mata air. Harga dari gerakan ini bisa dibayangkan. Namun, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Bahkan jika Mutianyan meninggal segera setelah menggunakan tujuh emosi dan enam akar untuk merampas tiga belas iblis, selama dia diseret ke kuburan bersamanya, dia tidak akan bahagia sama sekali. Ketiga belas setan ini memang punya modal untuk menyeretnya ke liang lahat bersama mereka. Dalam sekejap, Zhang Fan memahami fungsi kekuatan magis yang mematikan ini. Tiga belas iblis itu, dalam sekejap, tersebar di sekitar tubuh Mutianyan. Dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, konsep kejam dan sunyi menyebar. Dalam kabut, muncul nebula pusaran gelap, menyelubungi Zhang Fan dan pedang kejam itu. Tujuh emosi dan enam akar, dirampas. Jadi begitulah adanya. Ketika Zhang Fan merasakan bahwa dalam wujud embryo domain nirvana yang belum terbentuk, semua pikirannya telah memudar, segalanya tidak berarti, dan seluruh tubuhnya mati rasa, Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Ini adalah cara terakhir yang putus asa yang dilakukan Mutianyan. Yaitu dengan merampas paksa tujuh emosi dan enam akarnya, langsung mencabutnya dari roh dan jiwa barunya, lalu mengubahnya menjadi tiga belas iblis. Para iblis ini sendiri tidaklah penting. Mereka hanyalah pengantar untuk membentuk domain Naschen Sol. Kuncinya tetaplah Mutianyan. Dalam kondisi ini, Mutianyan tidak lagi memiliki kelemahan dan tidak cocok dengan domain nirvanik. Pada saat ini, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk domain Naschen Sol, bukan tidak mungkin untuk menyeret Zhang Fan dan pedang kejam itu ke liang lahat bersamanya. Memang, ia akan dikubur bersama mereka. Metode perampasan paksa tujuh emosi dan enam akar ini sangat berbahaya bagi roh. Begitu digunakan, tidak akan ada harapan untuk mencapai tahap lanjut dari jiwa baru lahir dalam kehidupan ini. Itu tidak akan bisa diubah lagi. Terlebih lagi, kekurangan semacam ini tidak akan berlangsung lama. Paling-paling, hanya sesaat sebelum kembali ke Mutianyan. Pada akhirnya, kekuatan eksternal yang kuat tidak dapat dipertahankan. Rencana monster tua itu saat ini adalah memanfaatkan momen ini untuk menyeret mereka ke liang lahat bersamanya. Setelah memahami ini, di mata Zhang Fan, ketiga belas benda kecil ini benar-benar menjadi setan. Ledakan. Di antara ketiga belas iblis itu, tampaknya ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka, langsung menarik Mutianyan keluar dari lumpur dan melayang di udara. Wajahnya ganas, seolah-olah dia akan melahap seseorang. Pedang yang kejam, menyerang. Pada saat ini, Zhang Fan berteriak, dan kemudian, terlepas dari apakah pedang kejam itu mengerti, dia langsung meraih Dong Huang Bel yang telah menekan roda langit Nirvanik. Pedang yang kejam itu tidak buta. Dia segera memahami situasi di depannya, tanpa menunggu Zhang Fan mengatakan apapun. Hampir pada saat yang sama, kedua lengannya yang mungil tiba-tiba ditarik keluar dari belakang kepala binatang iblis dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Tiba-tiba, Ki pedang bersiul, mengembun menjadi awan hitam. Pada saat yang sama, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan lonceng Dong Huang masuk ke tangannya. Di sampingnya, terdengar suara siulan, dan roda langit Nirvanik yang telah lama ditekan membubung ke langit. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan roda langit Nirvanik. Dengan teriakan keras, dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia memukul lonceng Dong Huang dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, gagak emas tiba-tiba muncul di belakangnya, meregangkan lehernya dan mengeluarkan suara gagak yang jelas. Teriakan burung gagak menyebabkan angin dan hujan bergoyang, dan seluruh dunia memberontak. Suara lonceng Dong Huang, tanah, air, angin, dan api, menekan Hong Meng. Keduanya bergabung menjadi satu, dan gelombang suara tak terlihat tiba-tiba menyapu, menutupi tiga belas iblis. Dong! Suara lonceng masih bergema, dan ketiga belas iblis tiba-tiba membeku di udara. Pada saat ini, Zhang Fan melemparkan tangannya, dan lonceng Dong Huang terbang keluar dari tangannya, melayang di udara. Dia memegang mahkota, dan matahari terbit di timur. Di bawah cahaya terang mahkota, Zhang Fan membengkokkan jari-jarinya membentuk cakar, dan tiba-tiba menyerang. Di roda matahari di belakang kepalanya, cakar gagak emas juga terentang keluar, terbungkus dalam sinar matahari yang tak berujung, dan tumpang tindih dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan cakar ilahi gagak emas, dan menutupi langit dan bumi, menekan ke bawah. Sejauh mata memandang, tidak ada ujungnya. Deng! 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 Tujuh ledakan udara berturut-turut terdengar, dan tujuh iblis emosi yang paling dekat dengan Zhang Fan dihancurkan oleh cakar ilahi gagak emas, dan setengahnya runtuh, menghilang menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, Jian Rutles melambaikan kedua tangan bayinya, dan awan gelap pekat di atas kepalanya menyerbu keluar seperti badai. Setiap titik hitam di awan gelap itu dipadatkan oleh pedang jahat yang sangat murni, yang telah berubah menjadi jarum-jarum halus. Saat mereka menyerbu keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan enam teriakan berturut-turut hampir tak terdengar. Keduanya bekerja sama, dan dalam sekejap, ketiga belas iblis itu musnah di langit. Wus! 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 Saat ketiga belas iblis itu dimusnahkan, Zhang Fan dengan jelas melihat tiga belas benda tembus pandang memasuki tubuh Mutianyan di langit. Dalam sekejap, tubuh Mutianyan bergetar, dan alam nirvana yang telah dibentuknya benar-benar menghilang, dan dia jatuh tanpa daya. Sebagai seorang kultifator jiwa baru lahir yang bermartabat, siapa yang tahu trik apa lagi yang belum pernah ia gunakan. Kengerian hampir diseret ke liang lahat membuat Zhang Fan tidak ragu sejenak. Ia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan gagak emas mengeluarkan teriakan panjang, memeluk lonceng Donghuang, dan tiba-tiba berubah menjadi pelangi emas, melesat keluar. Suatrut Lesnis, yang juga ketakutan setengah mati, juga melakukan tindakan serupa. Kali ini, bukan hanya kedua tangannya yang kecil, tetapi bahkan kedua kakinya ditarik keluar dari belakang kepala binatang iblis itu. Hanya pedang ki yang tak terlihat yang menghubungkannya. Seluruh pedang jiwa yang baru lahir itu menerobos udara dan terbang keluar. Di tengah udara, ia berubah menjadi pedang ki yang begitu padat sehingga tampaknya telah terwujud, dan langsung menuju ke arah Mutianyan. Ledakan. Suara keras yang menggetarkan bumi terdengar. Lonceng emas gagak Donghuang, dan pelangi menembus langit dan pedang jahat menyatu menjadi satu pedang yang kokoh untuk menghancurkan semua hukum. Zhang Fan dan Jianrut Les, dengan kekuatan penuh mereka, saling bertabrakan, dan langsung meledakan kekuatan terkuat di tubuh Mutianyan. Tiba-tiba, langit dan bumi dihubungkan oleh seberkas cahaya, memusnahkan segalanya. Ah! Teriakan tajam yang menusuk telinga tiba-tiba menghilang jauh. Di tengah kabut, setitik cahaya berkedip, lalu menghilang dalam sekejap. Jiwa yang baru lahir. Jianrut Les berseru, penuh dengan kekesalan. Di bawah pemboman dua kekuatan ilahi, dia melihat tubuh Mutianyan runtuh dengan matanya sendiri, tetapi pada saat terakhir, bagian atas kepalanya terbuka, dan seorang Mutianyan, yang berkali-kali lebih kecil, bergegas keluar, dan melesat pergi. Begitu cepatnya sehingga mustahil untuk mengejarnya. Masalah yang tak ada habisnya. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, dia mendengar Zhang Fan mencibir dan berkata dengan santai. Bisakah kamu berlari? Sebelum suaranya menghilang, lengan semesta menutupi langit dan matahari. Lengan itu, yang seperti lubang hitam, langsung menutupi jarak yang sangat jauh, lalu tertutup. Dalam sekejap, teriakan tajam dan suara siulan itu menghilang tanpa jejak. Mutianyan, seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna, telah meninggal. 622 Seorang kultifator tingkat asli, Mutianyan, telah tumbang. Dengan dua kultifator yang sudah mencapai level akhir, dia membunuh seorang kultifator level awal dan menang. Bahkan kultifator level awal tidak bisa melarikan diri. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa untuk membunuh seorang kultifator level awal. Meskipun hasil seperti itu bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu jelas merupakan sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun, atau bahkan sepuluh ribu tahun. Siapapun yang berpengetahuan akan mencemohnya. Untuk diketahui bahwa bahkan Sutong, yang merupakan aib bagi para kultifator tingkat asli, tidak pernah jatuh ke tangan seorang kultifator tingkat sempurna. Mutianyan ini adalah yang pertama di generasinya, dan namanya selamanya terukir di pilar rasa malu. Mati Setelah hening sejenak, SWAT RUTLESS mengintip dari belakang kepala binatang iblis dan bergumam sendiri karena tidak percaya. Mati Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Hahaha Tawa liar tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, mereka berdua melupakan hubungan di antara mereka karena mereka dengan seenaknya melampiaskan kegembiraan yang tak ada habisnya di hati mereka. Sambil tertawa, Zhang Fan tidak lupa menyentuh lengan langit dan bumi. Di dalamnya ada seorang kultifator tingkat asli, kultifator tingkat asli milik Mutianyan. Tanpa lengan langit dan bumi, hasil pertempuran tidak akan begitu gemilang. Tubuh Mutianyan ditakdirkan untuk dihancurkan, tetapi kultifator tingkat aslinya memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Kecepatan seorang kultifator tingkat asli bahkan lebih cepat dari kecepatan maksimal tubuh. Pada saat itu, bahkan SWAT RUTLESS, yang berada tepat di sebelahnya, tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan bebek yang dimasak itu terbang menjauh. Hanya lengan langit dan bumi yang bisa mengabaikan jarak antara ruang dan waktu, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bagi para kultifator, hanya ketika roh primordialnya terlatih sepenuhnya, mereka dapat melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu tubuh fisik dan meninggalkan dukungan tubuh fisik. Meskipun hakikat seorang kultifator tingkat asli seluruhnya ada di dalam diri kultifator tingkat asli, tanpa bantuan tubuh fisik, mereka tidak dapat mengeluarkan potensi mereka sepenuhnya. Kultifator tingkat asli Mutianyan seperti ini. Dia bahkan tidak memiliki harta karun natal. Paling banter, dia memiliki kekuatan seorang kultifator tingkat akhir. Bagaimana dia bisa melawan lengan langit dan bumi? Pada saat ini, di tengah tawa gila Zhang Fan dan Sword Ruthless, dua benda jatuh dari langit dan mendarat di tanah, menimbulkan suara keras. Kosmos Sak, Roda Pemusnahan Surgawi. Yang satu merupakan kekayaan seorang kultifator jiwa baru lahir, dan yang satu lagi merupakan harta karun roh tingkat atas, harta karun ajaib kelahiran seorang kultifator jiwa baru lahir. Kedua barang itu langsung menarik perhatian mereka. Selain kantong kiankun, itu adalah barang milik monster tua jiwa baru lahir, jadi wajar saja jika tidak mungkin bisa dihancurkan dengan mudah oleh serangan Zhang Fan dan pedang kekejaman. Itu aman dan sehat, tetapi kecemerlangannya sedikit redup. Roda Surgawi Nirvana ditusupkan ke tanah secara miring. Tujuh emosi dan enam akar berputar di atasnya, dan suara, huwalala, yang dihasilkannya juga telah kehilangan kekuatan pemusnahannya. Rasanya seperti mengerang. Pada saat kritis tadi, Zhang Fan melepaskan penekanan roda Nirvana dan memberikan pukulan terakhir dengan lonceng Donghuang. Pada saat itu, roda Surgawi Nirvana terbang keluar dan secara naluriah terbang menuju Mutianyan. Namun, gerakan Zhang Fan dan pedang kejam terlalu cepat. Mutianyan baru terbang setengah jalan ketika Mutianyan sudah jatuh. Tiba-tiba, seperti lalat tanpa kepala, ia terbang ke sana kemari secara acak dan jatuh tanpa daya. Melihat kedua benda itu, suat Ruth Lesnis berhenti tertawa dan menoleh ke belakang. Dia kebetulan melihat Zhang Fan membelai lengan bajunya dengan lembut. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Seluruh tubuh Naschen Solnya bergetar dan tanpa sadar menyusut kembali ke belakang kepala demonic beast. Reaksi naluriah ini tidak luput dari pandangan Zhang Fan. Dia tersenyum tipis, mengetahui bahwa adegan penangkapan Naschen Sol milik Mutianyan telah benar-benar membuat suat Ruth Lesnis ketakutan. Perbedaan antara Naschen Sol milik Mutianyan dan tubuh asli suat Ruth Lesnis tidak seberapa. Keduanya adalah Naschen Sol, dan kultivasi suat Ruth Lesnis tidak sebaik Mutianyan. Apa artinya ini? Selama suat Ruth Lesnis meninggalkan perlindungan tubuh fisik dan hanya kekuatan magis Naschen Sol itu sendiri yang tersisa, mustahil baginya untuk melarikan diri. Itu akan menjadi hal yang mudah. Suasana di antara kedua orang itu tiba-tiba menjadi samar. Tanpa Mutianyan yang terjepit di tengah, tidak ada ruang untuk penyangga. Jika bukan karena saat mereka membunuh Mutianyan bersama-sama, keduanya telah menunjukkan cara yang luar biasa dan takut satu sama lain. Kalau tidak, mereka pasti sudah mulai bertarung sejak lama, dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Namun, itu hanya masalah waktu. Setidaknya, Zhang Fan bertekad untuk mendapatkan Naschen Sol. Tepat pada saat ini, sebuah suara samar sekali terdengar di telinga dua orang yang tengah saling berhadapan. Awalnya, ekspresi mereka membeku, mengira pihak lain telah mengambil langkah pertama. Kemudian mereka bereaksi dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Mereka melihat Tas Kiankun milik Mutianyan melayang seperti angin sepoi-sepoi. Di bawah tatapan dua orang itu, Tas Kiankun perlahan terbuka seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memainkannya. Adegan ini tampak sangat aneh. Dengan kultifasi Zhang Fan dan Swat Ruthless, wajar saja jika seseorang bisa menyelinap ke jarak sedekat itu tanpa diketahui oleh mereka. Masalahnya mungkin hanya ada pada kosmos Pouh itu sendiri. Tatapan mata kedua insan itu tak pernah lepas dari Tas Kiankun sedetik pun, meredakan suasana tegang di antara mereka untuk sementara. Ledakan. Dengan suara lembut seperti ledakan, sedikit cahaya terbang keluar dari Tas Kiankun, bersinar terang dan melayang di udara. Hem, apa ini? Zhang Fan terkejut. Di depannya ada cermin tembaga biasa. Tidak ada fluktuasi ki, juga tidak memancarkan cahaya apapun. Yang ada hanya perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah setiap riak energi dari cermin tembaga itu tidak terbatas. Apakah ini senjata ajaib? Dengan pencapaiannya dalam bidang kerajinan, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Tanpa sadar menoleh ke belakang, dia melihat wajah SWAT root lesnis juga penuh dengan kehatian dan keraguan. Jelas, dia juga tidak tahu benda apa ini. Pada saat ini, suara kuda ois terdengar tepat pada waktunya. Nah, tidak perlu melihat. Ini adalah cermin penghubung surga. Suaranya terdengar santai, tanpa ada rasa gugup sama sekali. Benda ini tidak ada di dunia manusia. Benda ini terbuat dari material khusus dari dunia roh. Benda ini dapat terhubung ke dunia yang lebih tinggi dan mengirimkan sebagian kesadarannya ke dunia yang lebih rendah. Cermin penghubung surga, terhubung ke dunia yang lebih tinggi. Ekspresi Zhang Fan mula-mula membeku, namun kemudian ia menjadi tenang. Baik nada bicara sang taoisku maupun apa yang dikatakannya, semuanya menjelaskan satu hal, cermin penghubung surga sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Itu hanyalah artefak komunikasi. Itu hanya bisa mengirimkan sedikit kesadaran. Karena itu masalahnya, Zhang Fan tidak terburu-buru untuk menghentikannya. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya tanpa bergerak. Dia siap untuk melihat dari mana datangnya secercah kesadaran itu. Pertanyaan ini tidak berlangsung lama. Dengan suara seperti gelembung yang pecah, seluruh permukaan cermin penghubung surga menjadi kabur dan beriak. Pada akhirnya, sebuah sosok muncul. Siapa yang membunuh utusanku? Siluetnya masih kabur, tetapi suara yang sangat acuh tak acuh datang dari dalam. Zhang Fan tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arahnya. Akan tetapi, permukaan cermin penghubung surga menjadi stabil, dan sepenuhnya memperlihatkan pemilik suara di hadapannya. Dia adalah seorang pria tua dengan topi tinggi dan ikat pinggang lebar, dan seluruh tubuhnya anggun. Rambut dan jenggotnya semuanya putih, dan penampilannya sederhana dan tidak canggih. Yang paling mencolok dari semuanya adalah dua alisnya yang panjang yang meluncur turun di sepanjang wajahnya dan sampai ke lututnya yang disilangkan. Lelaki tua itu tampaknya berada di atas langit saat ini. Awan berputar di sekelilingnya, dan langit tampak biru cerah dan bersih. Di bawahnya duduk seekor burung bango putih yang lincah, mengepakkan sayapnya. Kepakan sayapnya yang sesekali akan menciptakan hembusan angin yang kencang. Betapa bijaknya sikapmu, yang menempuh jarak ribuan kilometer dengan santai di atas seekor derek. Zhang Fan memuji dalam hati. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa lelaki tua itu pasti tidak datang dengan niat baik. Menurut apa yang dia katakan, Mutianyan sebenarnya tampak seperti semacam utusannya. Hmm, itu kamu. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap langsung ke arahnya untuk pertama kalinya dan segera berbicara. Tak perlu dikatakan, orang ini jelas menyadari bahwa Zhang Fan adalah orang yang telah mencuri harta karun keberuntungan yang besar. Anehnya, meskipun ada sedikit kejutan dalam kata-katanya, baik itu wajah atau nadanya, kata-katanya tetap santai seperti biasa. Seolah-olah semua emosi tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Siapa kamu? Apakah Anda seorang dewa spiritual dari alam atas? Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya dengan keras. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh arti. Ekspresinya tidak berubah, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku Chang Feng. Chang Feng. Itu dia. Nama Chang Feng tidak berarti apa-apa bagi Zhang Fan, namun dia tidak menyangka pendeta ku akan berteriak kaget. Ku taois, siapakah Chang Feng ini? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, dan dia bertanya diam-diam menggunakan telepati. Transformasi Dewa Kuno, Tetua Agung dari Sekte Keheningan Pahit Pedang Hati. Jawaban singkat dari pendeta tauku membuat hati Zhang Fan bergetar. Meskipun dia sudah sangat mengagumi Chang Feng ini, dia tetap tidak menyangka bahwa dia adalah sosok yang begitu menakutkan. Transformasi Dewa Kuno, bukankah itu monster tua yang berusia puluhan ribu tahun? Zhang Fan diam-diam mendecak lidahnya, dan tiba-tiba merasa sangat beruntung karena dia masih berada di dunia fana, dan hampir mustahil bagi lelaki tua ini untuk turun ke dunia fana, jika tidak. Siapa kamu? Katakan padaku namamu. Chang Feng masih tetap tenang seperti biasanya saat berkata dengan acuh-ta'acuh. Harta karun keberuntungan yang besar ada di tanganku, dan aku membunuhmu Tian Yan dengan tanganku sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Zhang Fan tidak sebodoh itu untuk langsung melaporkan namanya. Tentu saja, dia tidak akan bisa menyembunyikan namanya terlalu lama, tetapi dia akan bisa menyembunyikannya selama yang dia bisa. Tidak lama lagi, dia akan mengalami lompatan kualitatif, dan dia tidak akan lagi menjadi eksistensi yang bisa dibunuh Chang Feng dengan satu perintah. Pada saat itu, belum terlambat untuk menghadapinya secara langsung. Chang Feng tidak bertanya lebih lanjut, tetapi hanya meliriknya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, serahkan harta karun keberuntungan yang besar itu, dan tunggu hukumannya. Aku akan membiarkan semangatmu menghilang. Apa? Zhang Fan tidak marah, tetapi malah tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, mengulurkan jarinya, dan melambaikannya di depannya, sambil berkata, Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Serahkan harta karun yang besar, menunggu hukuman, dan membiarkan rohku pergi. Zhang Fan terkeke, dan ejekan dalam tawanya tampak nyata, dan menyebar jauh dan luas. Tinggi dan perkasa, memutuskan hidup dan mati seseorang dengan satu kata, dan melepaskan roh adalah anugerah. Apakah ini dewa spiritual dari dunia atas? Transformasi dewa kuno. Sepertinya aku terlalu tersanjung. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, dan menjawab dengan nada acuh-ta'acuh, aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Chang Feng, kamu ini apa? Di cermin surgawi, ekspresi Chang Feng akhirnya berubah. Tepat pada saat ini, Zhang Fan perlahan menunjuk jarinya, dan jarinya jatuh tepat ke cermin. 623. Chang Feng, apa-apaan kamu? Perkataan Zhang Fan bisa dikatakan sangat kasar. Chang Feng adalah seorang kultifator transformasi ilahi kuno yang perkasa. Bahkan sebelum ia naik ke alam abadi, ia masih merupakan sosok puncak di dunia manusia. Dalam puluhan ribu tahun, siapa yang berani bertindak seperti ini di depannya? Dengan kata-kata ini, dia telah sepenuhnya menyingkirkan semua kepura-pura keramahan. Zhang Fan juga tidak repot-repot mengatakan apapun lagi pada alur pemikiran ini. Dia perlahan mengarahkan jarinya ke permukaan cermin tertinggi. Di dalam cermin, ekspresi tenang dan acuh tak acuh Master Tao Chang Feng runtuh. Dengan suara, ledakan, seberkas cahaya surgawi tiba-tiba turun, seolah-olah telah melintasi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dan menutupi cermin surgawi. Di cermin, pendeta Tao Chang Feng mengangkat alisnya. Cahaya berkumpul dan pedang tembus pandang tiba-tiba muncul di belakangnya. Meskipun itu hanya perwujudan pikiran, meskipun dipisahkan oleh cermin tertinggi, kemarahan yang tak terbatas itu masih tampak nyata. Itu menyerbu ke arahnya, dan sumbernya adalah pedang tembus pandang itu. Sekte Pedang Hati Keheningan Pahit Dengan sekali pandang, nama sekte yang pernah disebutkan oleh Kutawis namun tidak dijelaskan secara rincin segera muncul dalam pikirannya. Pikirannya berubah cepat dan dia langsung mengerti. Teknik yang dikembangkan oleh Taoise Chang Feng dan alam jiwa baru lahir yang dipahaminya jelas mirip dengan milik Mutianyan. Perbedaannya adalah alam nirvana milik Mutianyan melucuti tujuh emosi dan enam akar dari jiwanya. Tubuhnya adalah nirwana, dan kemudian yang lainnya akan menjadi nirwana. Ini tidak mudah untuk dicapai. Kecuali saat-saat terakhir ketika dia mempertaruhkan nyawanya, Mutianyan belum pernah mencapai ini dalam hidupnya. Namun, kultifator transformasi ilahi kuno ini, lelaki tua beralis panjang yang baru saja diejek oleh Zhang Fan, telah melangkah lebih jauh di atas fondasi ini. Dia telah memurnikan tujuh emosi dan enam akar menjadi pedang hati dan mencapai alam nirvana agung. Inilah yang disebut Sekte Keheningan Pahit Pedang Hati. Semua ini terlintas dalam pikiran Zhang Fan dalam sepersekian detik. Selama proses ini, jari Zhang Fan perlahan mendarat di permukaan cermin. Kehendak adalah kehendak. Melewati jarak waktu dan ruang yang tak berujung, dengan cermin penghubung surga sebagai medianya, ia turun ke dunia fana. Meskipun pendeta Chang Feng, yang kultifasinya mengguncang dunia dan dapat menghancurkan Zhang Fan hingga mati dengan satu jari, tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat menyaksikan tanpa daya saat jari itu menyentuh permukaan cermin. Ledakan. Api matahari emas tiba-tiba meledak, langsung menembus cermin surgawi. Seperti batu yang jatuh ke dalam air, semua pemandangan hancur, dan cahaya surgawi juga mereduk. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan cermin tertinggi sebagai pusatnya, serangkaian suara gemuruh terdengar. Riak-riak tak kasat mata menyebar bersama gelombang udara, dan alam kemarahan pedang yang tak terbatas menyebar hingga radius beberapa mil. Kemana pun gelombang udara itu menjangkau, pohon-pohon yang mengjulang tinggi, tanaman labu, dan tanaman merambat semuanya tercabut. Pohon-pohon beterbangan satu per satu, dan saat riak-riak menyebar, mereka jatuh melingkar. Di tempat di mana gelombang udara dan riak-riak paling bergejolak dan padat, Zhang Fan bersandar sedikit, dan corona di belakang kepalanya bersinar terang. Kemudian, seluruh tubuhnya dipaku dengan kuat ke tanah seperti paku, dan dia tidak mundur bahkan setengah langkah. Di sampingnya, pedang kekejaman tidak kalah dalam hal apapun. Dalam sekejap, pedang kinya meletus, menembus langit dan bumi, langsung menembus tanah dan dengan kuat menahannya di tempatnya. Gelombang ki yang menyerang wajahnya seperti angin hangat yang menyapu wajahnya, dan dia tampak baik-baik saja. Fiuh! Setelah beberapa saat, angin dan awan menghilang, dan debu pun mengendap. Zhang Fan menghela napas panjang, menatap cermin tertinggi yang jatuh tanpa daya, dan alam kemarahan pedang yang masih tersisa, matanya berkilat, dan dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa sekadar menunjuk dengan jarinya akan menimbulkan keributan besar. Hahaha, menarik, ini benar-benar menarik. Di gua dewa darah di lautan luas, dewa darah duduk bersilah, dan kolam darah di bawahnya berguncang. Saat dia berbicara, gelombang darah naik, dan bau darah tidak kentara di sini, tetapi aroma lembut menyerbu hidung. Kolam darah ini bukanlah perwujudan kekuatan magis, tetapi benar-benar terisi dengan darah. Tak jauh dari situ, tampak beberapa lelaki kekar dengan raut wajah kusam dan tatapan mata kosong, terus-menerus membantai segala jenis binatang buas dan manusia, menuangkan darah mereka ke dalam kubangan darah. Mutianyan, oh, Mutianyan, kamu benar-benar dibunuh oleh beberapa junior. Sungguh kisah yang luar biasa. Wah, kamu bisa dikatakan terkenal selama ribuan tahun, hahaha. Di tengah gelak tawa liar, tak jauh dari sana, sebuah cermin perunggu jatuh tak berdaya, namun dewa darah bahkan tak memandangnya, membiarkannya jatuh ke dalam kolam darah, bagaikan sebuah perahu kecil yang jatuh ke laut, seketika terbalik dan lenyap. Anak itu sungguh kuat. Leluhur tua nether ke-9 menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Tempat di mana dia berdiri dipenuhi pasir kuning yang mengalir perlahan, terkadang membentuk beberapa pusaran air, dan momentum yang melonjak itu seperti embusan angin yang tiba-tiba di laut. Di depannya, ada juga heaven through mirror. Dengan sekejap, sosok itu menghilang dan jatuh tanpa daya. Secara kebetulan, ada pusaran pasir kuning di bawahnya. Leluhur tua nether ke-9 hanya melihatnya, dan cermin perunggu di pusaran air itu menghilang tanpa gelembung sedikitpun. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku, sang leluhur tua. Dia menutup matanya dan menghilang ke dalam pasir kuning. Di langit di atas kota lautan luas, di aulah hotbah dao sekte skeis kep, Tian Dunzi terdiam saat cermin langit jatuh ke tanah. Di bawahnya, ada puluhan sajadah, yang semuanya masih hangat. Jelaslah bahwa Tian Dunzi baru saja berhotbah kepada para murid. Setelah beberapa saat, Tian Dunzi tiba-tiba mengangkat alisnya dengan jijik, lalu menghilang. Dengan lambayan lengan bajunya, Heaven True Mirror tersapu ke samping, dan sebuah suara tua keluar dari aulah. Datang, teruskan hotbahmu. Pintu aulah terbuka dan puluhan penggarap formasi inti pun masuk. Bau. Di suatu tempat di laut luas, seolah-olah sudut langit telah runtuh, dan bumi telah retak. Monster tuamu sedang berbaring di atas perahu kecil, hanyut bersama derasnya Yellow Spring. Di sampingnya, terdengar suara cipratan air seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke Yellow Spring dan langsung tertelan. Pergi ke jurang laut luas, untuk mencari masalah dengan anak itu. Aku tidak sebodohmu Tianyan. Benda sialan itu akan pergi. Bukankah pergi sekarang sama saja dengan bunuh diri? Aku tidak akan pergi. Kalau kau punya nyali, turunlah dan gigit bolaku. Bau. Saat dia selesai berbicara, dia meludahkan ludahnya lagi ke dalam air, seolah ingin melampiaskan semua ketidakpuasannya sekaligus. Orang tua aneh ini melakukan apa yang dia katakan. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan mulai mendengkur dengan suara, hu-hu. Di dalam cermin labu, Zhang Fan merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan cermin langit pun jatuh ke tangannya. Pada saat ini, permukaan cermin surgawi masih bersinar terang, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu baru saja mengalami pukulan darinya. Pada saat yang sama, itu juga telah menahan niat pedang-pedang hati yang telah menyebar. Tampaknya tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun dan cerah dan baru. Itu memang harta karun yang baik. Cermin Transcendensi tentu saja tidak banyak berguna baginya sekarang, tetapi bahan pembuatnya memang satu-satunya di dimensi fana. Tidak hanya tangguh dan mampu berkomunikasi dengan dimensi abadi, cermin itu juga dapat digunakan untuk melancarkan serangan berdasarkan posisinya. Sungguh ajaib. Baru saja, jika dia tidak berbicara dan langsung menyerang, kultifator dewa tingkat dewa yang mengerikan ini mungkin benar-benar menggunakan koneksi tak kasat mata untuk melancarkan serangan. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menahannya atau tidak. Meskipun Taoise Chang Feng adalah seorang kultifator alam semi-dewa kuno, ia terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa. Agar tidak menjadi sasaran Taoise Chang Feng, ia tidak punya pilihan selain berselisih dengan Taoise Chang Feng. Untungnya, pada tahap ini, masih mustahil bagi makhluk mengerikan seperti itu untuk menghadapinya. Sebenarnya, dia masih unggul dalam konfrontasi ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia berada di level yang sama dengan Taoise Chang Feng, dia akan menyelesaikan masalah hari ini. Setelah menyimpan Heaven Through Mirror, Zhang Feng memasukkan tas kiankun dan roda kepunahan milik Mutianyan ke dalam lengan bajunya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menangkap semuanya sekaligus. Setelah melakukan ini, dia perlahan berbalik dan menatap SWAT RUTLESS yang berada puluhan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, SWAT RUTLESS juga menatapnya. Dalam sekejap, mata mereka bertemu, dan niat membunuh di antara mereka terungkap. SWAT RUTLESS tidak peduli dengan perilaku Zhang Feng yang menyapu semua barang rampasan. Zhang Feng juga tidak melihat hal-hal itu. Sekarang bukan saatnya. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, pertarungan antara keduanya akan berakhir. Pemenangnya tentu akan mengambil semuanya, dan sulit untuk mengatakan apakah yang kalah dapat mempertahankan hidupnya, jadi tidak perlu peduli dengan harta benda duniawi ini. Kau ingin membunuhku? Mengapa? Di tengah suasana yang berat, SWAT RUTLESS tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Begitu Mutianyan meninggal, suasana di antara mereka berdua menjadi sangat aneh. Jika Taoise Chang Feng tidak muncul di waktu yang tepat, pertempuran sengit antara keduanya akan berakhir. Dia tidak menyangka bahwa SWAT RUTLESS akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Zhang Fan tidak dapat menahan senyumnya, dan berkata, bukankah kamu juga sama? Namun, dia tidak menanyakan alasan di balik niat membunuh itu, tetapi berkata terus terang, jiwa baru lahir kedua, pedang kejam, kau adalah jiwa baru lahir kedua yang terbaik. SWAT RUTLESS terkejut dengan kejujuran Zhang Fan, tetapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, aku harus melihatmu dari sudut pandang yang baru. Kamu cukup jujur. Aku juga akan berterus terang, aku ingin membunuhmu. Aku ingin mengambil kembali warisan sang kultifator pedang. Zhang Fan tahu hal ini tanpa perlu dia mengatakannya. Aku ingin membunuhmu. Ahang adalah milikku, dan hanya aku yang bisa berada di sisinya. Kau tidak bisa. Hah. Zhang Fan berbalik dengan kaget dan menatap tak percaya ke arah SWAT RUTLESS, yang berteriak hingga serak dan menjulurkan kepalanya yang berwarna hijau tua seperti bayi. Ada alasan seperti itu. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Yang pertama baik-baik saja, tetapi mengapa yang kedua terdengar seperti kecemburuan. Seorang Naschen Sol jatuh cinta pada seseorang. Lupakan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mau repot-repot menjelaskan kepada SWAT RUTLESS bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Yin Heng. Mereka memang akan bertarung. Pada saat ini, dia juga mengerti. Gadis kecil yang disebut pedang kejam saat itu jelas bernama Yin Heng. Selama aku mengambil kembali warisan urat pedang darimu, aku akan mampu membangun jiwa baruku. Pada saat itu, aku akan mampu membantu Ah Heng memenuhi keinginannya. Pada titik ini, suara SWAT RUTLESS tanpa sadar membawa sedikit kerinduan. Namun, tatapannya pada Zhang Fan menjadi semakin dingin. Zhang Fan sama sekali tidak tertarik dengan tujuan SWAT RUTLESS atau apa yang sedang dipikirkannya. Bagaimanapun, baginya, orang dihadapannya hanyalah Naschen Sol kedua. Lalu apa yang kamu tunggu? Zhang Fan bertanya santai sambil tersenyum. 624 Lalu apa yang kamu tunggu? Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan santai. Sebelum suaranya menghilang, udara di antara keduanya tiba-tiba meledak, dan ki spiritual yang kacau, seperti lingkaran awan, menghubungkan keduanya. Ledakan. Di satu sisi, didorong oleh Indra Ilahi dan ki spiritual, nyala api mengembun di udara dari udara tipis, sementara di sisi lain, ki pedang bertabrakan langsung dan meledak. Setelah pukulan itu, tubuh Zhang Fan berputar, dan lonceng Donghuang muncul di telapak tangannya, bergetar samar dan berdering. Sebelumnya, ketika mereka berdua bertarung bersama melawan Mutianyan, selain menggunakan lonceng Kaisar Timur untuk menekan roda pemusnahan surgawi, serta melakukan serangan terakhir, dia tidak menggunakan harta sihir terkuatnya di waktu yang tersisa. Tentu saja, dia bermaksud menyembunyikan kekuatannya. Saat ini, Zhang Fan sama sekali tidak punya ide ini. Dia hanya ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat, langsung membunuh pedang itu dengan kejam menggunakan cara terkuat, dan merebut tubuh pedang jiwa baru lahirnya. Hmm. Tepat pada saat ini, Suatrut Lesnis mengeluarkan reaksi yang berada di luar dugaannya. Pedang ki membumbung tinggi ke langit. Pemandangan di depannya sama seperti saat Jianci melancarkan serangan terakhirnya pada Mutianyan. Lengan dan kakinya yang kecil ditarik keluar dari belakang kepala binatang iblis, melayang sedikit di udara. Pedang ki yang tebal menghubungkannya dan binatang iblis, sehingga tidak akan terputus. Apa yang dia lakukan? Pasti ada setan di balik ini. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku. Sebelumnya, dia sudah menggunakan dunia dalam lengan baju. Jika tubuh binatang iblis itu hilang, pedang yang kejam itu sama sekali bukan tandingan dunia dalam lengan baju. Kalau dia tidak tahu, tidak apa-apa, tapi dia melihatnya dengan jelas dan samar-samar menunjukkan rasa takut. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh sekarang? Dalam kondisi pedang yang kejam saat ini, meskipun dia tidak bisa langsung menaklukkannya dengan dunia dalam lengan baju, selama koneksi terputus secara tidak sengaja dalam pertempuran sengit, dia akan menjadi daging di talenan. Dia tidak bisa bersikap tidak bijaksana. Seketika itu juga sang pedang kejam memberikan jawaban dengan tindakan praktis. Ledakan. Binatang iblis itu jatuh ke tanah seperti gunung emas dan batu giyok. Pada saat yang sama, sesuatu yang tampaknya terkondensasi dari darah yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mengeluarkan bau darah muncul dari tubuhnya. Ini. Begitu melihatnya, hati Zhang Fan bergetar hebat. Dia pernah melihat benda ini puluhan tahun yang lalu, dan bahkan dia sendiri memilikinya. Ledakan. Sebuah benda besar jatuh ke tanah. Darah merah terang mengalir seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Semangat pengorbanan dan perjuangan melawan surga muncul darinya. Altar. Altar pengorbanan para penyintas, atau lebih tepatnya, altar pengorbanan para orang kudus. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Zhang Fan baru saja membentuk inti emasnya, dia pergi mencari harta karun binatang buas untuk menyelamatkan Nyawa Waner. Di sana, dia bertarung sengit dengan Ni Sang, tetua agung sebuah desa. Saat itu, Ni Sang telah menunjukkan kepadanya kemampuan magis khusus dari keturunan kaisar dewa kuno ini. Bahkan setelah bertahun-tahun, Zhang Fan tidak pernah melupakan betapa aneh dan hebatnya kemampuan tersebut. Kunci dari kemampuan ilahi dukun ini adalah altar yang muncul di depannya. Binatang iblis itu tidak mati, dia sebenarnya salah satu yang selamat. Jadi, dia adalah mata-mata yang ditanam di antara para pembudidaya manusia oleh para penyintas. Dalam sepersekian detik, pikiran Zhang Fan melesat dan dia langsung mengerti banyak hal. Julukan binatang iblis adalah abadi. Binatang ini terkenal karena terus-menerus melawan binatang buas, menyerap esensi, ki, dan roh mereka, mengubahnya menjadi tato, lalu menggunakannya untuk memanifestasikan binatang buas dalam pertempuran. Kemampuan ilahi semacam ini sebenarnya terkait erat dengan kemampuan magis para penyintas. Hanya saja, ada ratusan juta kemampuan ilahi di dunia, jadi dia tidak memikirkannya dalam waktu singkat. Di bawah kendali Jianmo, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Binatang iblis itu berlutut di tanah dan bersujud dengan husuk. Sebuah suara teredam terdengar. Niho dari klan suci menyambut kedatangan putra suci. Aku menawarkan diri untuk mengorbankan diriku dan menggunakan kemampuan ilahimu untuk melindungi klan suci kita. Saat mantra yang samar-samar familiar itu memasuki telinganya, ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Dia akhirnya tahu apa yang akan dilakukan Jianmo. Pada saat ini, Jianmo yang melayang di atas kepala binatang iblis dan terhubung oleh pedang kita kasat mata, tiba-tiba tertawa liar. Wah, sekarang kamu tahu mengapa aku memilih tubuh ini? Bukan. Orang ini sebenarnya adalah keturunan para penyintas. Kau belum melihat kemampuan sihir dari ilmu sihir? Bukan. Hari ini, aku, Jianmo, akan menunjukkannya padamu. Sebelum tawa itu berhenti, tubuh binatang iblis itu meledak. Dengan suara, Swash jubahnya robek menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan bersama angin. Pada saat yang sama, pedang ki menyala di tangan kanannya dan darah mengalir keluar. Dalam sekejap, darah itu tumpah di altar. Pengorbanan yang disebutkan oleh binatang iblis tidak terbatas pada ini. Sambil meraung, ia mencengkeram dadanya dengan kedua tangan, hampir merobek kulitnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki hitam, dan Tato di sekujur tubuhnya tampak hidup kembali. Benar-benar menjadi hidup. Dalam sekejap mata, cahaya hitam melesat keluar dari kulitnya dan, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, terjun ke altar tanpa ragu-ragu. Dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, kulit belang-belang binatang iblis itu tiba-tiba menjadi bersih dan halus, dan semua Tato di tubuhnya lenyap. Darah dikorbankan untuk jiwa binatang buas itu. Dalam sekejap, kesadaran besar tiba-tiba turun, dan rasa penindasan yang samar-samar familiar langsung memasuki pikiran Zhang Fan. Mungkinkah? Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bayangan besar muncul di atas altar berwarna merah darah. Meskipun tidak sepenuhnya terungkap, meskipun kabur dan sulit dilihat dengan jelas, Zhang Fan masih dapat mengenali identitasnya dalam sekejap. Itu adalah dewa iblis berlengan delapan dengan kepala manusia dan tubuh ular. Musuh ditakdirkan untuk bertemu. Zhang Fan tersenyum pahit. Dia mengencangkan pegangannya pada lonceng Dong Huang dan menghela napas panjang, menenangkan dirinya. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan dewa iblis berlengan delapan. Ketika dia bertarung dengan Nisang, tetua agung dari suku Vestigial, dia telah menggunakan kemampuan ilahi ini untuk memanggil secerca indra ilahi dewa iblis berlengan delapan. Jika ada yang berbeda, itu adalah pengorbanan binatang iblis yang jauh lebih besar daripada pengorbanan Nisang. Avatar jiwa yang turun kali ini mungkin sepuluh kali lebih kuat daripada sebelumnya. Di saat-saat terakhir pertempuran, Nisang mempertaruhkan nyawanya untuk menarik dewa iblis ke dalam tubuhnya, dan dewa iblis berlengan delapan merasukinya, membuatnya tak terkalahkan. Saat itu, Zhang Fan bagaikan seekor monyet yang sedang bermain-main dengan dewa iblis berlengan delapan di dalam hutan selama tiga hari tiga malam, menyaret tetua agung yang selamat, Nisang, hingga tewas. Pada saat itu, kesadaran jiwa dewa iblis berlengan delapan menghilang, dan raungan kemarahan yang mengerikan masih terngiang di telinganya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi. Pada saat ini, dia sepenuhnya jelas apa yang direncanakan suat ruthless. Itu tidak lebih dari memorbankan tubuh binatang iblis untuk memanggil dewa iblis berlengan delapan, dan akhirnya membentuk situasi dua lawan satu untuk membunuh Zhang Fan. Saat ini, suat ruthless tidak lagi memiliki keyakinan untuk mengalahkan Zhang Fan sendirian, tetapi dengan tambahan eksistensi lain yang levelnya sama, atau bahkan lebih kuat, sangat mungkin baginya untuk berhasil. Hahaha. Wah, besiaplah untuk bersenang-senang. Pedang kejam tertawa terbahak-bahak, sama seperti pukulan terakhir yang dia berikan kepada Mutianyan, sebuah pedang yang sangat jahat dan kuat muncul di udara, siap bekerja sama dengan dewa iblis berlengan delapan kapan saja untuk memberikan pukulan fatal kepada Zhang Fan. Di bawah altar, pengorbanan binatang iblis juga telah mencapai saat terakhir. Ledakan. Darah menyembur keluar dalam jumlah besar, dan tubuhnya yang kekar hampir mengempis seketika. Dia hampir berteriak sekeras-kerasnya. Balikan langit dan bumi, sempurnakan pemulihan. Hem. Zhang Fan tersenyum pahit. Tepat saat dia hendak bergerak, sebuah pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap mata. Dia mendongak, dan melihat darah binatang iblis serta jiwa binatang yang sebelumnya telah dipersembahkannya. Saat dia meludahkan delapan mantra, tiba-tiba mengembun menjadi bola, dan menggelinding ke langit. Di langit, perpaduan darah merah tua dan jiwa binatang berubah ribuan kali dalam sekejap, dan akhirnya mengembun menjadi tubuh besar yang setengah nyata dan setengah ilusi. Dewa Iblis Berlengan Delapan. Itu adalah tubuh Dewa Iblis Berlengan Delapan. Ketika tubuh itu terbentuk, avatar Dewa Iblis Berlengan Delapan di udara, yang belum sepenuhnya mengembun, juga tanpa sengaja tersedot masuk, dan hendak memasuki tubuh itu. Jadi begitu. Pada saat ini, mata Zhang Fan bersinar terang, dan sebuah ide gila tetapi sangat layak muncul. Tanpa berpikir panjang, dia menyekat tangannya, dan sebuah titik merah darah melesat keluar dari kosmos sak, melayang di udara. Tiba-tiba, titik itu membesar bersama angin, dan berubah menjadi altar merah darah yang sangat besar, jatuh dengan suara keras. Bagaimana kamu bisa memiliki altar juga? Melihatnya, Suat Ruthless berseru, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa segala sesuatunya tampak sedikit di luar kendalinya. Bukan saja aku punya altar, tapi aku juga punya persembahan. Zhang Fan terkeke, melambaikan lengan bajunya, dan lengan kosmos menyapu seperti bendera, namun tidak menelan, melainkan meludah. Dalam sekejap, ratusan sosok manusia dimuntahkan dari kosmos sliff, dan seperti daging babi yang mati, mereka menghantam altar satu per satu, jatuh dari langit tanpa ada yang bisa menghentikannya. Seketika, darah menetes di sepanjang altar, dan langsung mewarnai area dalam radius puluhan kaki. Orang-orang, ratusan orang ini, semuanya adalah manusia. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum bertarung dengan Nisang, tetua pertama suku sisa, Zhang Fan telah menggunakan lengan kosmos untuk mengambil semua pria berbadan sehat di desa ke dalam lengan bajunya. Setelah debu mereda, dia tidak mempersulit para yatim piatu dan janda yang tersisa, tetapi dia tidak melepaskan orang-orang suku sisa ini, yang kurang lebih telah mempraktikan sihir, dan banyak dari mereka berada di alam pembangunan fondasi. Dalam pandangannya, karena orang-orang ini telah mengorbankan manusia, menginjak-injak kemuliaan manusia yang telah diperjuangkan oleh kaisar suci leluhur mereka sepanjang hidupnya, dan jutaan leluhur telah menumpahkan darah mereka untuk mendapatkannya, maka mereka bukan lagi manusia. Zhang Fan tidak membunuh mereka, dan memenjarakan mereka di kosmos Slif. Bagaimanapun, kosmos Slif memiliki ruang yang tak terbatas, jadi tidak membuat banyak perbedaan. Kuncinya adalah bahwa di dalam kosmos Slif, waktu dan ruang berada dalam kondisi khusus, seolah-olah stagnan. Setelah bertahun-tahun, orang-orang suku sisa ini bergantung pada tubuh para kultifator, dan yang memejutkan, banyak dari mereka tidak mati karena kelelahan dan kelelahan, dan masih nyaris tidak hidup. Bagaimanapun, pada saat ini, mereka semua dilemparkan ke altar oleh Zhang Fan, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Karena engkau telah menginjak-injak kemuliaan manusia dan mengorbankan manusia, maka engkau bukan lagi manusia. Hari ini, aku akan mengorbankan kalian, manusia, non-manusia, dan melihat apakah Tuhan kalian menyukainya. Dalam sekejap, senyum aneh muncul di wajah Zhang Fan. Sebaliknya, Swat Ruthless, yang tertawa arogan beberapa saat yang lalu, tercengang. 625. Ini. Tawa arogan Swat Ruthless beberapa saat yang lalu menghilang. Dia tercengang saat melihat semua ini, dan firasat kuat muncul di hatinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Nas Censol miliknya ditarik keluar dari tubuh demonik bis dan melayang di udara. Pedang Ki mengembun menjadi bentuk pedang, yang tampak seperti pedang panjang. Namun melihat gerakan Zhang Fan, bentuk pedang, yang belum mengumpulkan kekuatannya hingga puncaknya, tiba-tiba bergoyang seperti riak air musim gugur. Senyum aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dia menekup jari-jarinya dan menjentikkan tanah tiga kali. Bang, bang, bang. Tiga hembusan angin menghantam tanah, seperti binatang iblis yang berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali. Kemudian, dia dengan lembut melantunkan. Balikan langit dan bumi, sempurnakan pemulihan. Ledakan. Sejumlah besar darah kotor dan jiwa ilahi para penyintas membubung ke langit dan memadat ke dalam tubuh putra dewa iblis berlengan delapan. Semuanya tampak seperti baru saja terjadi. Anda. Suat Ruthless tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa sejenak. Aku lupa memberitahumu, aku juga bisa melakukan ini. Zhang Fan menatap perubahan di langit sambil tersenyum dan berkata dengan santai. Dia benar-benar tahu cara melakukannya. Dia telah menyaksikan kemampuan ilahi, membalikkan alam semesta, memperbaiki pemulihan, beberapa dekade yang lalu, dan dia bahkan memperoleh metode untuk mengolahnya. Pada saat itu, tetua agung desa Sisa, Nisang, menggunakan kekuatan magis dan harta karun binatang buas ini untuk mengembalikan tubuhnya ke masa jayanya. Kemudian, setelah Zhang Fan menyeretnya hingga tewas, ia menemukan sebuah tanda di barang-barangnya, 12 tanda kehancuran. Pada token tersebut, selain adegan di mana orang-orang Sisa mengusir para iblis untuk bersaing dengan para dewa iblis di zaman purba dalam upaya untuk mengendalikan nasib mereka sendiri, terdapat tulisan tangan yang padat pada token tersebut. Dari mantra hingga langkah ke langit, semuanya tentang pengembangan dan penerapan ilmu sihir, pembalikan universal. Saat itu, Zhang Fan sudah menduga bahwa pentingnya sihir yang terukir khusus pada token perintah berwarna merah darah ini jelas tidak sesederhana kemampuan Nisang untuk mengembalikan masa jayanya. Oleh karena itu, ia telah mengukirnya di dalam hatinya. Jika orang lain, mungkin mereka tidak akan membuang waktu untuk mengolah ilmu sihir yang tidak diketahui ini. Namun, Zhang Fan berbeda. Dia memegang bola kekacauan di tangannya, dan mudah baginya untuk meniru dan mengolah semua jenis kekuatan sihir. Awalnya, dia tidak akan pernah menggunakan teknik ini sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat melihat kegunaan sebenarnya dari teknik pemulihan esensi ini pada binatang iblis. Ternyata menggunakan harta karun binatang buas untuk memulihkan kemudaan hanyalah aplikasi kecil. Intinya adalah mengorbankan pengorbanan untuk memadatkan tubuh dewa iblis, untuk menyediakan tempat bergantung bagi dewa iblis suci. Setelah memahami hal ini, sisanya menjadi wajar. Dia melakukannya dalam sekejap, dan hasilnya tepat. Dengan jentikan tangannya, situasinya langsung berubah. Sudah berakhir. Tentu saja, Zhang Fan tidak menjelaskan hal ini, tetapi ketika Swat Rutles melihat situasi di langit, hatinya langsung berubah menjadi abu. Pada saat ini, di langit, dua tubuh dewa iblis berlengan delapan yang terbentuk dari pengorbanan dipadatkan, dan di tengah kedua tubuh itu terdapat gambaran samar, berkepala manusia, bertubuh ular dari kehendak avatar Indra Ilahi. Meskipun dewa iblis berlengan delapan adalah putra kaisar suci kuno dan dewa iblis yang terkenal, dia tidak memiliki kondisi yang baik seperti yang mulia Chang Feng, dia juga tidak memiliki cermin penusuk langit untuk diandalkan. Oleh karena itu, saat ini, avatar kesadaran ini baru saja mengembun, bingung, dan tidak memiliki kecerdasan spiritual apapun. Ini menyusahkan. Kedua tubuh itu saling tertarik, dan kesadaran dewa iblis berlengan delapan membeku di udara, bingung harus berbuat apa. Situasi seperti itu tidak pernah terjadi sejak lahirnya seni sihir ini. Ketika suku dewa menggunakan seni sihir ini, tentu saja akan dilakukan oleh orang dengan kultivasi tertinggi di pihak mereka. Dengan cara ini, dewa iblis yang terbentuk pada akhirnya akan lebih kuat, dan mereka yang kultivasinya lebih rendah tidak akan mampu merebutnya. Jadi, mengapa mereka mempermalukan diri mereka sendiri? Situasi SWAT RUTLESS saat ini mempermalukan dirinya sendiri. Zhang Fan mengorbankan ratusan garis keturunan klan Sein. Bahkan seorang tetua sejati dari suku Remnan tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Ini sama saja dengan mengorbankan seluruh tenaga kerja seluruh desa, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, avatar kesadaran dewa iblis, meskipun berangsur-angsur menjadi lebih jelas, masih belum jelas arahnya, dan tanpa ragu-ragu melemparkan dirinya ke arah tubuh dewa iblis yang dibentuk oleh Zhang Fan. Oh tidak, ini semua untuk orang lain. SWAT RUTLESS tidak tahu tentang dendam antara Zhang Fan dan dewa iblis berlengan delapan. Menurutnya, ini benar-benar kasus mencari wall dan pulang dengan keadaan terluka. Dua lawan satu, mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga dikepung. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pedang jiwa baru lahir yang awalnya jelek tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dengan suara, ledakan, pedang iblis yang terkondensasi itu runtuh dengan suara keras. Zhang Fan menyaksikan serangan balik ki pedang, dan dalam sekejap mata, lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh SWAT TIRANICAL. Aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, dan dia mengeluarkan jeritan aneh yang dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Bukan tanpa alasan ia melakukan pemorbanan sebesar itu dan membubarkan paksa kekuatan gaib yang telah ia persiapkan. Kau ingin lari? Zhang Fan tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Lonceng Donghuang pun melayang di udara, bergetar pelan, dan riak-riak tak kasat mata menyebar. Tak perlu dikatakan, SWAT RUTLESS secara alami melihat bahwa situasinya tidak baik dan ingin melarikan diri. Meskipun tubuh binatang iblis di bawah sudah setengah mati, ia belum mati. Jika ia menempati tubuh itu dan meledak dalam sekejap, ia mungkin bisa lolos dari serangan dua orang itu. Tentu saja, ide SWAT RUTLESS tidak dapat disembunyikan dari Zhang Fan, yang mengawasi dari samping seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Dia melirik transformasi dewa iblis di langit, dan dengan jentikan jarinya, tiba-tiba menyerang. Manfaatkan kelemahan musuh. Sekarang setelah SWAT RUTLESS pergi mencari Wall dan pulang dengan keadaan tercukur, ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk menyerang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan mudah untuk menghadapi SWAT NASCHEN SOL yang hanya selangkah lagi dari kekuatan NASCHEN SOL realem. Dong! Dengan jentikan jarinya, api kemasan itu mengembun menjadi satu garis dan menghantam lonceng Donghuang. Dalam sekejap, suara lonceng Donghuang terdengar, dan bumi, air, angin, dan api membeku. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Ah! SWAT RUTLESS membeku di udara dengan wajah penuh kepanikan. Kurang dari satu kaki di bawahnya adalah tubuh Demon Beast yang tergeletak di tanah, tetapi dia tertegun di tempat dan tidak bisa bergerak maju. Seolah-olah pikirannya pun dibekukan oleh bunyi bel itu. Ia bahkan tidak sempat memikirkan cara untuk mengatasinya. Bunyi bel kedua tiba-tiba berbunyi. Ketika menoleh ke belakang dengan kaku, dia melihat seluruh tubuh lonceng Donghuang diselimuti api kemasan, melayang di udara. Setiap kali bergetar, itu berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, seperti lautan badai, langsung menenggelamkannya. LEDAKAN Di tengah suara ledakan yang terus-menerus, terdengar suara benda pecah yang sangat pelan dan tidak terdengar. Bahkan orang dengan pendengaran terbaik pun tidak akan dapat membedakannya. Tetapi suara ini, di telinga suat rutles, bagaikan lautan badai, dan dia benar-benar tercengang. Agar binatang iblis dapat melakukan pembalikan langit dan bumi untuk melepaskan kondensasi kipedang yang kuat, tubuh jiwa pedang baru lahirnya telah lama meninggalkan tubuh binatang iblis, hanya terhubung oleh saluran kipedang yang tak terlihat. Sekarang, suara ini adalah teriakan terakhir dari saluran kipedang setelah runtuh. Sudah mati. Suat rutles tercengang di tempat. Dia telah melihat nasib Naschen Sol milik Mutianyan, dan sekarang tampaknya akan mengalami nasib yang sama. Untuk sesaat, dia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa keuntungan aslinya tiba-tiba terjepit di pinggang. Kemudian, dengan suara, Bang, di bawah matanya, tubuh binatang iblis, di bawah resonansi gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya, langsung meledak, hancur menjadi potongan-potongan merah terang. Tentu saja Zhang Fan sengaja melakukan ini. Naschen Sol adalah Naschen Sol, tanpa tubuh, itu bukan apa-apa. Ini sama saja dengan menghancurkan harapan terakhirnya secara langsung. Saat tubuh binatang iblis itu ambruk, altar berwarna merah darah yang tidak jauh di depannya tiba-tiba bergetar, bagaikan hujan badai, sejumlah besar darah terciprat turun dari langit, tetapi telah kehilangan penyihirnya, tubuh dewa iblis berlengan delapan yang dipadatkan oleh pemorbanan binatang iblis itu pun ambruk. Au! Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang sunyi dan kuno, seolah berasal dari zaman dahulu kala, dari langit, dan dalam sekejap, menyebar ke seluruh alam labu. Datangnya cepat sekali. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, tetapi targetnya bukanlah suat rutles yang terperangkap, tetapi altar merah darah yang telah dia panggil. Raungan yang sangat marah ini, seolah-olah telah melihat musuh hidup dan matinya, sangat familiar baginya. Setelah berjalan selama tiga hari seperti berjalan dengan anjing, raungan dewa iblis berlengan delapan sebelum menghilang kurang lebih seperti ini. Jelaslah, pada saat ini, avatar putra tidak berbakti kaisar suci akhirnya telah tiba. Meskipun Zhang Fan bahkan tidak mengangkat kepalanya, dalam benaknya dia masih menggambarkan pemandangan seperti itu, delapan lengan besar dewa iblis berlengan delapan menari-nari di depannya, tidak jauh darinya ada awan kabut darah, dan di depannya adalah tubuh iblis yang telah dipadatkan Zhang Fan. Setelah dewa iblis meraung, dia melihat ke bawah dengan kebencian, dan hendak mengebor ke dalam tubuh iblis. Bagaimana mungkin ada hal semudah itu? Kamu berharap? Sudut mulut Zhang Fan berkedut, dan dia melambaikan tangannya. Boom! Altar yang telah dia sempurnakan sejak lama berguling sebagai respons, dan sejumlah besar darah klan suci yang telah dikorbankan sebagai pengorbanan mengalir keluar seperti banjir, dan ratusan Zhang di sekitarnya seperti genangan darah. Pada saat yang sama, di langit, terjadi hujan darah, tetapi itu adalah pengulangan adegan beberapa saat yang lalu, ketika tubuh iblis itu runtuh dan jatuh seperti hujan. Sekarang setelah binatang iblis itu mati, dewa iblis berlengan delapan yang telah dipanggilnya tentu saja tidak dapat bertahan terlalu lama. Secara tegas, dia, yang telah kehilangan dukungannya, mungkin tidak sebagus Master Tao Chang Feng beberapa saat yang lalu. Namun, jika dia memperoleh tubuh iblis yang dipadatkan Zhang Fan, situasinya akan berbeda. Betapapun bodohnya Zhang Fan, dia tidak akan melakukan hal seperti itu untuk membantu musuh. Jadi, dua tubuh iblis runtuh satu demi satu, dan dewa iblis berlengan delapan berdiri di langit, tercengang. Dewa iblis tercengang, tetapi pedang kejam tiba-tiba tersadar. Ah ah ah, aku akan membunuhmu. Pedang ki memenuhi langit saat dia meraung. Seluruh tubuh Naschen Swat seperti bola cahaya, dan setiap sinar cahaya adalah semburan pedang ki. Swat Ruthless tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Ia ingin menyeret Zhang Fan bersamanya, tetapi ia juga ingin menghancurkan dirinya sendiri. Jangan sampai ia ditangkap oleh Zhang Fan dan disempurnakan menjadi Naschen Sol kedua. Kau pikir kau bisa bertarung jika kau mau. Pada saat itu, sebuah suara jelas terdengar, dan ada rasa ejekan yang tak terlukiskan di dalamnya. Zhang Fan tidak lagi menatap dewa iblis berlengan delapan di langit, yang seperti harimau ompong setelah kehilangan tubuh iblisnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan matahari serta bulan berputar, menutupi langit. Dalam sekejap, dunia berubah. Lagi pula, bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Suara jeritan gila pedang ki dan pedang Ruthless tiba-tiba berakhir. Pada saat itu, yang terdengar hanyalah desiran angin dan bunyi lengan bajunya, yang memenuhi dunia. Ledakan. Zhang Fan menarik tangannya, dan tiba-tiba senyum muncul di wajahnya. Ada kebanggaan dan kepuasan. Pedang jiwa baru lahir, diperoleh. 626. Pedang Naschen Sol ada di tangannya. Meskipun Suat Ruthless berniat mempertaruhkan nyawanya, Zhang Fan, yang sudah siap, langsung menggunakan Weld in the Sleeve. Suat Ruthless yang malang terlalu pintar dan tidak bisa lolos dari penangkapan. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dengan puas. Ia merasakan perjuangan dan getaran di dalamnya sejenak, lalu kembali sunyi. Ia tak dapat menahan senyum. Sekarang kau ada dalam pelukanku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu berjuang? Zhang Fan tersenyum bangga. Dunia dalam lengan baju semakin penting. Begitu dunia dalam lengan bajunya, belum lagi pedang kejam, bahkan mutianyan harus tunduk padanya. Pada saat yang sama ia menundukkan Naschen Sol, deru kemarahan langsung bergema di jiwanya. Kehendak yang sangat kuat bergema di langit, menyebabkan pohon-pohon mengjulang tinggi yang tak terbatas bergetar. Tanaman merambat dan labu yang tak terhitung jumlahnya bergoyang sebelum perlahan menghilang di kejauhan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap kuba alam labu yang perlahan mulai bersih. Dia tidak dapat menahan senyum pahit saat merasakan aura yang masih tersisa. Baru tiga hari sejak dia memasuki alam labu jurang laut luas, dan dia telah bertempur dalam dua pertempuran berturut-turut. Dalam satu pertempuran, dia telah menyinggung Dewa Chang Feng, seorang kultifator formasi jiwa kuno, dan dalam pertempuran lainnya, dia telah mempermalukan Santo Surgawi, yang sudah menaruh dendam padanya. Dewa Chang Feng baik-baik saja, tetapi karena ini melibatkan kuali perunggu dan pertarungan untuk keberuntungan, hari ini akhirnya akan tiba. Vien Celestial berlengan delapanlah yang dirugikan. Tidak ada permusuhan antara Zhang Fan dan Zhang Fan. Dalam dua pertemuan itu, Zhang Fan diperlakukan seperti anjing pada kali pertama, dan pada kali kedua, Zhang Fan dibodohi seperti orang bodoh saat ia sedang kacau. Jika bukan karena jarak yang sangat jauh di antara mereka, Dewa Iblis berlengan delapan itu akan menelan Zhang Fan bulat-bulat. Seorang penggarap jiwa baru lahir biasa tidak akan pernah bertemu lebih dari beberapa kali dalam hidupnya, tetapi Zhang Fan telah menyinggung dua dari mereka, dan keduanya adalah kelas berat. Bagaimana mungkin dia tidak tersenyum pahit? Lupakan saja, untungnya aku memilikinya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia membelai lengan semesta yang telah tenang, dan menenangkan pikirannya. Dengan pedang Nas Chen di tangan, Nas Chen Sol kedua sudah dekat. Pada saat itu, pasti akan ada lompatan kualitatif. Terlebih lagi, apakah itu Chang Feng atau Dewa Iblis berlengan delapan, akan butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka bisa berhadapan langsung. Pada saat itu, mereka mungkin tidak takut dengan keberadaan yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini. Bagaimanapun, manusia berbeda dari binatang iblis. Mereka memiliki kemungkinan dan pertumbuhan yang tak terbatas, dan mengumpulkan keberuntungan hampir separuh dunia. Inilah alasan mengapa Zhang Fan begitu percaya diri untuk menantang monster tua yang telah berada di puncak dunia selama puluhan ribu tahun. Namun, itu adalah masalah masa depan. Sekarang, saatnya panen. Zhang Fan tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, kantong kosmos binatang iblis abadi terbang ke tangannya dengan suara, Swiss. Bersama dengan benda ini, semua hasil rampasan dari dua pertempuran berturut-turut ada di tangannya. Indra ketuhanannya menyapu taskiankun milik binatang iblis. Tak lama kemudian, dia sedikit mengangkat alisnya dan bergumam dalam hati, seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, dengan lambayan tangannya, benda berwarna merah darah jatuh ke tangannya. Warnanya merah terang dan berkilau, tetapi tidak merata. Warna darahnya bisa kental atau encer, dan tampak seperti benar-benar diwarnai dengan darah. Yang mengesankan, ini adalah sebuah tanda. Zhang Fan juga memiliki token seperti ini, tapi token miliknya diukir dengan kata-kata, 12 kehancuran, sedangkan token yang ini. 10 kehancuran Benar saja, dia adalah anggota Lost Papel. Binatang iblis ini benar-benar sial. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menganggapnya sedikit lucu. Binatang iblis abadi ini telah menyusup di antara para kultifator manusia selama ratusan tahun tanpa diketahui. Awalnya, ia adalah bidak catur yang sangat penting, tetapi tanpa diduga, ia dihargai oleh pedang-pedang kejam dan mengambil alih tubuhnya. Sekarang, ia mati di tangan Zhang Fan tanpa alasan. Sungguh tidak adil. Di belakang token Desolation Stand ini, terdapat pula kekuatan magis, Refine Restoration. Selain perbedaan kecil dalam jumlah, tidak ada perbedaan dalam hal lainnya. Jari Zhang Fan menyentuh kata-kata yang sudah dikenalnya. Urayan di atasnya sama persis dengan yang diperolehnya hari itu. Syarat untuk melakukan, restorasi pemurnian, juga disebutkan sebagai altar dan harta karun binatang, dan kegunaan sebenarnya dari ilmu sihir ini juga tidak disebutkan. Sekarang tampaknya penggunaan utama harta karun binatang ini adalah untuk memulihkan kekuatan hidup yang dikonsumsi, dan tidak berpengaruh pada pembentukan tubuh iblis. Indikasi khusus tersebut kemungkinan besar menyesatkan. Sepertinya memadatkan tubuh iblis masih merupakan metode yang diwariskan dari mulut ke mulut. Namun, semua itu bersifat sekunder. Ia hanya meratapi nasibnya bersama orang-orang hilang. Beberapa kali, ia secara tidak sengaja membunuh orang-orang mereka. Tentu saja, sejauh menyangkut orang-orang hilang, mereka tidak ingin mengalami nasib ini. Selain token ini, Zhang Fan tidak peduli dengan hal-hal lain dari binatang iblis abadi, seperti senjata ajaib. Hanya selembar batu giok putih ke abu-abuan yang sedikit membangkitkan minatnya. Tercatat pada lembaran giok ini adalah metode kultivasi terkenal dari binatang iblis abadi, seni panjang umur binatang iblis. Dengan pandangan sekilas, Zhang Fan tahu bahwa seni panjang umur binatang iblis ini berasal dari ilmu sihir. Seni ini memang memiliki kelebihan, dan bahkan ada beberapa bagian yang membuat matanya bersinar. Ini juga merupakan asal-usul dua kata, umur panjang, dalam nama metode kultivasi, dan juga asal-usul nama binatang iblis abadi. Ternyata seni panjang umur binatang iblis mengubah esensi binatang buas menjadi tato. Selain memudahkan untuk melakukan kekuatan magis di masa mendatang, fungsi lainnya adalah secara langsung membalikkan kekuatan magis saat dibutuhkan, dan menyerap esensi dan kekuatan hidup yang terkandung dalam tato untuk menebus kehilangan seseorang. Ini agak mirip dengan klan dewa yang meminjam kekuatan magis langit dan bumi untuk penggunaan mereka sendiri, dan para penggarap abadi mencuri kekayaan langit dan bumi. Ini bisa dianggap sedikit menarik. Setelah meliriknya sekilas, Zhang Fan menyimpan slip diok dan token itu. Kedua benda ini mungkin tidak berguna sekarang, tetapi suatu hari nanti, mungkin akan berguna. Setelah mengurus relik binatang iblis, Zhang Fan membalik tangannya, lalu mengeluarkan tas kiankun yang diperolehnya dari mutianyan berkat eksistensi pedang kekejaman, berikut roda surgawi pemusnahan dan barang-barang lainnya. Dia hanya bermain-main dengan roda surgawi pemusnahan untuk sementara waktu, dan setelah benar-benar menguasai harta karun itu dengan teknik pemecah batasan lima elemen besar, dia dengan santai menyimpannya. Harta karun ini, hanya dari tingkat kepentingan yang diberikan mutianyan padanya, dapat dilihat bahwa itu pasti harta karun spiritual yang cukup bagus. Sayangnya, bagi Zhang Fan saat ini, itu tidak terlalu berguna. Roda pemusnahan surgawi berasal dari konsep nirwana, yang memisahkan tujuh emosi dan enam keinginan dunia fana. Itu tidak sesuai dengan metode kultivasi yang sedang dia kembangkan, dan menggunakannya secara paksa malah akan membatasi kekuatan sihirnya sendiri. Zhang Fan saat ini bukan lagi seorang kultivator tingkat rendah. Pada saat itu, sesekali memperoleh satu atau dua harta karun jimat dapat langsung menjadi kekuatan tempur, dan ia dapat mendominasi untuk sementara waktu. Sekarang, melihat bahwa ia akan melangkah ke alam Yuanying, ia tidak lagi peduli dengan kualitas dan kuantitas harta karun tersebut. Poin kuncinya adalah apakah itu cocok untuknya, dan dapatkah ia menggunakan kekuatannya sendiri. Namun, harta karun ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Bagaimanapun, harta karun ini adalah harta karun spiritual yang unggul. Mungkin di lain waktu, harta karun ini dapat memainkan peran khusus. Di dalam taskiankun milik Mutianyan, tidak banyak barang yang mengejutkan Zhang Fan, tetapi ada satu barang yang agak istimewa yang langsung menarik perhatiannya. Pena tuaku, apa ini? Memegangnya di tangannya, tampak seperti dupa di dunia sekuler, tetapi juga agak berbeda. Hanya dengan memegangnya di tangannya, ada aroma yang kaya dan jauh yang tertinggal, seolah-olah langsung masuk ke dalam jiwa ilahi, yang cukup aneh. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia hanya bisa bertanya kepada ku Tao. Seperti yang diharapkan, Taoise ku tidak mengecewakannya. Setelah memindainya dengan indera ketuhanannya, dia dengan santai menjawab, ini adalah benzoin. Itu relatif langka di dunia manusia. Kemudian, dia menjelaskan secara kasar penggunaan benzoin. Ternyata, benzoin ini awalnya adalah sejenis dupa yang digunakan oleh manusia purba untuk mempersembahkan kurban kepada roh leluhur, memohon perlindungan, dan agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Keistimewaan dari dupa ini adalah aromanya yang jauh. Sebenarnya, kata, jauh, saja tidak cukup untuk menggambarkan aroma ini. Aromanya cukup untuk menghubungkan dua dunia selamanya. Yang istimewa tentang benzoin adalah api yang membuatnya terbakar. Semakin tinggi api yang digunakan untuk membakarnya, semakin tahan lama aromanya. Misalnya, di dunia manusia, dengan api matahari emas milik Zhang Fan, aromanya dapat langsung mencapai alam abadi. Jika berada di tempat khusus, bahkan dapat mencapai alam abadi sejati yang legendaris. Tentu saja, jika dibakar dengan api biasa, hasilnya tidak ada bedanya dengan dupa biasa. Benzoin ini justru karena karakteristiknya ini, sehingga setelah berdirinya alam abadi, ia makin banyak digunakan sebagai alat para utusan untuk mengetuk gerbang surga. Untuk mencapai surga dengan wangi yang aneh. Itu untuk benzoin. Untuk mencapai surga dengan aroma yang aneh. Menarik. Zhang Fan tersenyum, lalu menyimpan benzoin dan meletakkannya bersama cermin surgawi. Kedua hal ini berhubungan dengan komunikasi dengan alam atas. Mungkin akan berguna suatu saat nanti. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia tanpa sadar telah menggunakan harta karun keberuntungan sebagai katalisator. Dia secara bertahap terjerat dalam perebutan keberuntungan, dan keterikatannya dengan alam atas juga akan meningkat. Tidak seorang pun tahu apakah akan ada perubahan di masa depan, jadi meninggalkan metode komunikasi ini adalah untuk berjaga-jaga. Setelah mengatur barang-barang ini, mata Zhang Fan bersinar terang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lengan baju kanan. Di sanalah panen terbesarnya kali ini. Belum lagi fakta bahwa tidak banyak hal yang dapat membuat mata orang berbinar, bahkan jika ada, dia tidak akan terlalu peduli. Di dalam hatinya, tentu saja, bayi pedang yang dapat memberinya kekuatan tempur untuk melawan Naschen Sol Perfected One adalah yang paling penting. Lengan bajunya bergetar, dan saat dia berguling, dia mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangannya, ada bayi pedang hijau tua yang dipegangnya. Ah! Begitu muncul, terdengarlah teriakan yang amat keras, langsung menusup gendang telinga orang-orang. Membekukan. Tangan kiri Zhang Fan menggambar pola misterius, langsung menyegel bayi pedang itu, dan akhirnya menutup mulut pedang itu. Namun, mulut pedang itu terbuka dan tertutup, dan wajahnya ganas, seolah-olah sedang mengutuk, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Penatu aku, bagaimana aku dapat memurnikan bayi pedang ini menjadi jiwa baru lahir kedua. Setelah melakukan semua ini, mata Zhang Fan dipenuhi rasa ingin tahu, dan dia buru-buru bertanya. 627 Jiwa baru yang kedua. Nak, kamu tidak sabar. Dengan Naschen Sol di tangan, nada bicaraku tahu menjadi santai, dan dia menggoda. Hahaha. Zhang Fan tertawa dan berkata, memangnya kenapa kalau aku tidak bisa menunggu? Jadi kenapa kalau saya tidak bisa menunggu? Jika itu milikku, maka itu akan menjadi milikku. Jika bukan milikku, maka itu tidak akan bisa lepas dariku. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia harus berpikir apakah dia dapat melarikan diri atau tidak. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia tidak dapat menahan perasaan tertekan. Dengan jiwa baru lahir di tangannya, ada harapan bagi jiwa baru lahir kedua. Sejak saat itu, dia akan berada pada level yang sama dengan penggarap jiwa baru lahir yang sempurna di dunia manusia. Bagus. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna jika kamu tidak memiliki kesombongan seperti itu? Pendeta Taoku memuji. Ia kemudian melanjutkan, dengan tingkat kultifasimu dan bantuanku, memurnikan jiwa baru lahir kedua tidak akan menjadi masalah. Oh. Zhang Fan menanggapi dengan tenang, tetapi ada api yang menyala di matanya. Aku akan mengajarkanmu metode rahasia untuk memusnahkan jiwa ilahi terlebih dahulu, sehingga kau bisa sepenuhnya memusnahkan pedang kejam dari dunia ini. Mendengar ini, tubuh kecil pedang kejam itu menggeliat di tangan Zhang Fan. Dia jelas ketakutan. Namun, baik Zhang Fan maupun Ku Tao tidak tertarik untuk melihatnya. Ku Tao melanjutkan, setelah itu, kamu akan mengolah metode rahasia jiwa baru lahir kedua dan memasukkannya ke dalam tubuhmu. Mendengar perkataan Ku Tao, Zhang Fan akhirnya mengetahui apa yang dimaksud dengan jiwa baru lahir kedua. Ketika mendengar perkataan Ku Tao, dia memilih pedang kejam sebagai targetnya, tetapi Zhang Fan masih ragu. Bagaimanapun, tubuh asli pedang kejam adalah jiwa baru lahir yang dibentuk oleh Ki Pedang. Haruskah dia memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri atau haruskah itu cocok dengan klon penggara pedang? Berdasarkan sifat pedang jiwa baru lahir, tampaknya lebih cocok dengan klon penggara pedang. Namun, berpikir bahwa ia harus bertarung dengan klon tersebut sebelum ia membentuk inti emas, Zhang Fan merasa tidak nyaman. Sekarang setelah dia mendengar penjelasan rincin dari Ku Tao, dia menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Semua jiwa baru yang ada di dunia, baik jiwa baru yang diolah oleh manusia atau binatang, maupun tubuh makhluk roh, hakikat adalah sama. Sama halnya dengan jaring air di bumi, setelah jaring air terbentuk, baik itu air sungai, air danau, air mata air, air laut, atau bahkan air darah, tidak ada perbedaan. Bagaimanapun, jaring air tetaplah jaring air, tetaplah sama. Naschen Sol sendiri sebenarnya adalah jaring air, semacam bingkai. Tidak masalah apakah itu terbuat dari kipedang, energi iblis, energi spiritual, atau yang lainnya. Itu akan menghilang ketika jiwa asli terhapus, dan yang tersisa adalah struktur Naschen Sol. Oleh karena itu, jika Zhang Fan benar-benar memurnikan jiwa baru lahir, maka jiwa itu tidak akan ada bedanya dengan jiwa baru lahir yang dimilikinya saat ia menghancurkan inti dan membentuk jiwa baru lahirnya sendiri. Ini adalah teknik Naschen Sol kedua yang sebenarnya. Teknik ini sangat sulit digunakan dalam kondisi tertentu, dan menjadi alasan mengapa banyak ahli yang sangat kuat berbondong-bondong menggunakannya seperti bebek. Besar. Zhang Fan diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia tanpa sadar meremas pedang kekejaman, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Inilah jiwa baru lahir kedua yang kuinginkan. Tetapi, pada saat ini, pendeta ku berkata dengan santai, tiga tahun. Ini akan memakan waktu tiga tahun. Dari menghapus jiwa, menyempurnakan jiwa baru lahir, dan akhirnya membentuk jiwa baru lahir kedua, akan memakan waktu setidaknya tiga tahun. Nak, jangan tidak sabar. Mendengar itu, Zhang Fan tidak menunjukkan kekecewaan. Dia tersenyum dan berkata, hanya tiga tahun. Tidak ada apa-apanya. Tepat pada waktunya untuk pertempuran di negara bintang dalam lima tahun. Tidak akan ada yang lebih baik lagi. Kerja keras Taoiseku selama tiga tahun tidak jauh dari harapannya. Dengan kekuatan magis semacam ini, bahkan jika semuanya sudah siap, tidak akan mudah untuk berhasil. Tiga tahun jauh lebih sedikit dari yang diharapkannya. Guruku, setelah kita meninggalkan alam labu, mari kita segera mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak sabar. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menyingsingkan lengan bajunya dan pedang kejam, yang setengah mati ketakutan olehnya, dimasukkan kembali ke dalam lengan kiankunnya, menunggu nasib yang akan datang dalam keadaan linglung. Sayang sekali, pedang sihir lima arah telah menjadi roh dan hanya selangkah lagi dari alam jiwa baru lahir. Pada saat ini, hidupnya berada di luar kendalinya. Zhang Fan tentu saja tidak peduli dengan perasaan pedang kejam. Sejak pertama kali pedang kejam muncul di depannya di wilayah pedang pusat dan menunjukkan niat membunuhnya kepadanya, akhir hari ini sudah ditakdirkan. Jika Zhang Fan bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, dia tidak akan mencapai apa yang dia capai hari ini. Dia pasti sudah meninggal sejak lama. Ledakan. Dengan lambayan lengan bajunya, langit dipenuhi angin dan jejak medan perang pun musnah. Ayo pergi. Saya ingin tahu rahasia apa saja yang ada di alam labu. Mengapa mereka berlima melangkah ke alam jiwa baru lahir dan tinggal di sini selama 50 tahun. Di tengah angin kencang itu, terdengar suara yang jernih dan terang, bergema merdu, tetapi orang itu tidak ditemukan dimanapun. Di hutan raksasa yang tak terbatas, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam labu. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Ayo. Hembusan angin bertiup lewat, dan labu hijau dengan tekstur seperti batu giyok dalam cahaya redup jatuh dari tanaman merambat itu. Dalam sekejap, benda itu jatuh dari atas pohon besar. Tepat saat hendak menyentuh tanah, sebuah tangan terulur dan menghentikannya. Labu yang menyerupai giyok itu sebesar kepala banteng dan seberat kuali. Labu itu jatuh dari tempat yang tinggi dan cukup kuat untuk memecahkan batu. Namun, ketika jatuh di tangan, labu itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah angin kencang itu hanyalah ilusi. Labu yang bagus. Zhang Fan memegang labu yang jatuh di depan matanya dan mengamatinya dengan saksama. Dia tidak bisa tidak memujinya. Dia menghabiskan tiga hari lagi di alam labu. Selama tiga hari ini, dia akhirnya tidak berkeliaran seperti lalat tanpa kepala seperti tiga hari pertama. Dia benar-benar menemukan beberapa jejak. Dilihat dari arah dia berjalan, kayu raksasa itu tampak semakin tinggi, hampir mencapai kubah. Di sekelilingnya, tanaman merambat pada pohon raksasa itu tumbuh lebih rapat. Seringkali, tidak ada jejak pohon yang terlihat sekilas. Yang ada hanya tanaman merambat setebal plasenta hijau dan labu yang menutupi setiap inci pohon. Saat ia bergerak ke arah ini, jumlah labu tidak hanya bertambah, tetapi juga menjadi lebih besar dan lebih baik. Lambat laun, mereka bahkan menarik perhatian Zhang Fan. Terutama sekarang, dengan labu di tangan Zhang Fan, dia tidak perlu menambahkan apapun. Itu sudah cukup untuk memurnikan alat sihir yang sangat bagus dengan kualitasnya sendiri dan ki spiritual yang melimpah. Labu-labu ini berada dalam radius beberapa ribu kaki, dan jumlahnya sebanyak yang diinginkan. Hanya dengan satu langkah, seseorang akan dapat mendengar suara berderak yang datang dari segala arah. Labu-labu ini adalah buah melon matang yang jatuh ke tanah satu per satu. Setelah membolak balik labu, Zhang Fan menyimpannya. Setelah memasuki area ini, kualitas labu akhirnya mencapai titik terendah. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari dua jam, pada dasarnya tidak ada banyak perubahan pada kualitas labu. Jelaslah, tempat ini tidak jauh dari pusat sesungguhnya, yakni rahasia tersembunyi dari alam labu. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan tidak tinggal diam. Sambil memperhatikan pergerakan di sekitarnya, dia tidak lupa mengumpulkan sejumlah besar labu ini. Labu jenis ini dapat ditemukan di seluruh pegunungan dan dataran, tetapi jika ia pergi keluar, mungkin akan jarang melihatnya lagi. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa lagi, akan lebih baik jika menggunakannya untuk membuat labu anggur di masa mendatang. Dalam waktu kurang dari satu jam, Zhang Fan telah mengisi dua kantong kosmos yang disitanya hingga penuh, dan dia masih dipenuhi rasa ingin tahu. Baginya, labu-labu ini bahkan lebih berharga daripada beberapa harta karun ajaib yang tidak layak digunakan. Baru saja menyingkirkan labu, Zhang Fan mengangkat kakinya dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia membeku. Kakinya berada tiga inci di atas tanah dan tidak jatuh. Hah! Dalam sepersekian detik, ia menarik kakinya, mengangkat tangannya, dan mengangkat sarang gagak untuk mengisolasi bagian dalam dari luar. Gerakan-gerakan ini dilakukan sekaligus, tetapi itu hanya sekejap jari. Tepat saat dia menyelesaikan tindakannya, sebuah indera ilahi yang sangat kuat menyapu area tersebut. Secara samar, suara siulan terdengar saat labu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Dental, dengung, dengung, dengung. Suara labu yang jatuh ke tanah terus-menerus membuat jantung Zhang Fan berdebar cepat. Dia mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa sampai kesadaran ilahinya menyapu. Siapa orang ini? Sungguh kesadaran ilahi yang mengerikan. Zhang Fan mengangkat matanya dan melihat ke tempat di mana kesadaran ilahi yang mengerikan itu meledak. Meskipun dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dari jarak yang tak berujung, matanya masih tertuju padanya. Alasan mengapa dia memiliki reaksi yang begitu hebat adalah karena kesadaran ilahinya itu terlalu mengejutkannya. Pendeta Kutau adalah orang pertama yang dilihat Zhang Fan dalam hidupnya yang menunjukkan kekuatan kesadaran keilahiannya di hadapannya. Entah itu naga darah huang, dewa darah sempurna, atau penggarap jiwa baru lahir sempurna lainnya, menurut pendapatnya, kesadaran ilahi yang paling kuat hanya berada pada tingkat yang sama dengan Kutau. Namun, berdasarkan perkiraan kasarnya, kesadaran ilahi yang baru saja menyapu setidaknya sepuluh kali lebih kuat daripada Kutau. Betapa mengejutkannya itu? Penatuaku. Anehnya, pendetaku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia tetap diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggilnya lagi. Nak, jangan khawatir. Pendeta Tau Kutau berkata dengan serius, ini adalah seorang kultifator kuat yang menghususkan diri dalam kesadaran ilahi. Dia tidak sekuat yang kamu kira, dan dia tidak bisa hadir di sini secara langsung. Orang ini tampaknya dalam masalah. Eh, mendengar perkataan pendetaku, Zhang Fan merasa sedikit lega. Kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jelas, Kutau telah mengenali identitas guru kesadaran ilahi. Ini tidak bisa lebih buruk lagi. Sejak mereka berdua bertemu, dia selalu tahu bahwa orang-orang yang ditemuinya semuanya adalah orang-orang hebat yang mengguncang dunia. Rinciannya dapat dilihat dari guru Tao Chang Feng tiga hari yang lalu. Di antara mereka, yang terburuk mungkin adalah Sutong, rasa malu dari tahap Yuanying di masa lalu dan rasa malu dari tahap deifikasi saat ini. Tetapi tidak peduli betapa memalukannya dia, Sutong setidaknya adalah seorang kultifator formasi jiwa. Tak perlu dikatakan lagi, orang dihadapannya tidak mungkin lebih lemah daripada Sutong. Apakah aku akan menyinggung orang lain? Memikirkan hal ini, Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. 628 Apakah aku akan menyinggung orang lain? Zhang Fan tidak bisa menahan senyum kecut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pemilik indera ilahi itu tidak kalah menakutkan dari Chang Feng sempurna dan Dewa Iblis berlengan delapan. Banyak orang tidak akan pernah bisa melihat ahli tingkat atas seperti itu sepanjang hidup mereka, tetapi dia harus menyinggung tiga dari mereka sekaligus dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin orang ini muncul di sini saat ini tanpa alasan? Kemungkinan besar itu terkait dengan rahasia alam labu. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan akhirnya tidak berbalik dan pergi. Pertama, karena alam labu dapat mengubah nasib lima kultifator jiwa baru lahir yang hebat dan membuat mereka mendambakannya, itu wajar saja. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Kedua, bukan karakternya untuk takut bahkan tanpa melihat wajah orang lain. Kemudian, dengan jentikan jarinya, cahaya bintang beriak bersama air dan berubah menjadi cermin air. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan akhirnya berhenti di sumber indera ilahi beberapa saat yang lalu. Hem, mereka semua ada di sini. Riak-riak di permukaan air tidak jelas, dan tidak ada suara yang terdengar. Namun, Zhang Fan segera mengenali beberapa di antaranya. Di bawah pohon besar yang mengjulang tinggi ke langit, banyak labu bergoyang tertiup angin dan saling bertabrakan, menciptakan kabut tipis. Di bawah bayang-bayang labu yang bergoyang, empat sosok melompat ke mata Zhang Fan. Tiga di antaranya adalah Yin Heng, Jin Ke, R, dan murid Dao yang tidak berafiliasi dengan mereka yang telah terpisah saat pertama kali memasuki alam labu. Ketiganya tidak dalam kondisi baik. Yin Heng duduk bersilah, urat-urat muncul di telapak tangannya yang awalnya putih bersih dan tanpa cacat, seolah-olah ada makhluk hidup yang berenang di dalamnya. Dia menekannya dengan kuat ke tanah. Dimanapun tangannya bersentuhan, air berkilauan dan salju melayang ke langit, membekukan sekelilingnya. Tidak jauh darinya tergeletak Jin Ke, R, dan murid Dao. Jin Ke, R tampak baik-baik saja. Ia berbaring di tanah dan sesekali mengisap jempolnya seolah-olah sedang tertidur lelap. Kondisi murid Dao yang tidak berafiliasi itu tidak begitu baik. Ia dipenuhi luka dan memar, dan tubuhnya berlumuran darah. Dimanapun ia berbaring, darah menggenang menjadi genangan dan menyebar. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas melalui cermin air yang kabur dan tidak mengetahui situasi sebenarnya, jelaslah bahwa mereka bertiga tidak dalam kondisi baik. Zhang Fan sedikit mengernyit. Matanya menjauh dari ketiga orang itu dan fokus pada sosok aneh yang tidak jauh dari pohon raksasa yang berada ratusan kaki di depan mereka. Dia jelas-jelas pemilik kesadaran sebelumnya. Hmm, ini. Dengan pandangan sekilas, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Orang yang muncul di depannya ternyata adalah seorang pria parubaya berpakaian hijau yang sangat riang dan tenang. Wajahnya bersih dan tampan, dan dia tampak sangat menguasai puisi dan buku. Cambangnya seperti embun beku, dan dia tampak seperti orang yang diterpa cuaca buruk. Dia memegang seruling giok di satu tangan dan melambaikannya sedikit. Angin surgawi mengalir masuk dan membentuk suara-suara alam. Tangannya yang lain diletakkan di belakang punggungnya. Ditambah dengan postur tubuhnya yang tegak, dia memancarkan aura arogansi yang menambah keanggunan pria parubaya yang matang. Tatapannya lembut menatap Yin Heng seolah-olah bisa berbicara. Ada sedikit kelembutan dan kekaguman dalam emosinya yang kuat. Jika seorang wanita melihatnya, mereka pasti akan terbius. Seorang pria dengan keanggunan seperti itu tentu saja membuat orang merasa dekat dengannya. Bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dalam hati, tata kerama yang baik. Namun, prasyaratnya adalah dia tidak melihat kaki pria parubaya itu. Di bawah kakinya, apa yang seharusnya menjadi pergelangan kakinya tampak kabur seolah telah meleleh menjadi sepetak bulu seputih salju, seolah mereka adalah bagian dari tubuh yang menyatu. Zhang Fan pun tidak asing dengan bercak bulu seputih salju itu. Serigala putih kecil Makhluk yang tergeletak di tanah dengan kaki depannya menutupi matanya dan seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan tidak lain adalah serigala putih kecil yang tidak pernah meninggalkan sisi Jin ke R. Pada saat ini, serigala putih kecil itu tampak aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Bahkan, ia tampak lebih menderita daripada ketika ia dirusak oleh Jin ke R. seperti karung tinju. Di tubuh bagian atasnya, yang merupakan posisi tulang belakangnya, ada sebuah lubang besar. Lubang itu kabur, dan di atasnya berdiri seorang pria parubaya. Dengan pandangan sekilas, seolah-olah pria parubaya itu telah langsung keluar dari tubuh serigala putih kecil itu. Sementara itu, tubuh bagian bawah serigala putih kecil itu setengah tenggelam dalam pusaran air di mulut mata air dan terus tenggelam. Namun, ia tidak berani melawan dan bahkan tidak berani menyala keras. Ia hanya merintih di udara. Sungguh menyayat hati untuk didengar dan membuat hati berlinang air mata. Begitu Zhang Fan melihat mulut mata air yang menjebak serigala putih kecil itu, dia mengangkat alisnya sambil berpikir. Yang menyembur keluar dari mulut mata air itu bukanlah mata air, melainkan hamparan salju besar yang menutupi sekelilingnya. Seolah-olah kepingan salju berhamburan ditiup angin musim dingin yang dingin dan menutupi segalanya. Kepingan salju ini, saat jaraknya kurang dari 3 hingga 5 kaki, bagaikan matahari yang terbit dari timur, mencairkan es dan salju, berubah menjadi bercak besar air hujan kristal yang jatuh dari langit. Meskipun tetesan air hujan itu bening, namun tetesan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang mencekik. Seakan-akan setiap tetes air diukir dari es. Tetesan air hujan itu memercik ke labu anggur, menetes ke tanah, dan bahkan mengenai keempat orang yang hadir. Dalam sekejap, mereka semua membeku menjadi es. Cahaya dingin menyebar, dan mereka langsung tertutup dalam es. Langit awalnya bersalju, tetapi berubah menjadi hujan dan membeku saat bersentuhan. Inilah hujan es. Musim semi hujan es. Ini adalah mata air hujan es yang telah diwariskan turun-temurun dari kuil air surgawi. Namun, bukankah dikatakan bahwa mata air ini telah lama disempurnakan menjadi harta karun oleh kuil air surgawi? Mengapa kelihatannya seperti kembali ke bentuk aslinya dan menjadi mulut mata air lagi? Tepat saat Zhang Fan menatap dunia beku ini dengan bingung, pendetaku tiba-tiba menghela nafas dan berkata, itu benar-benar dia. Salah satu dari sepuluh raja iblis kuno yang agung, raja serigala yang bijaksana. Serigala bijak. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandang manapun, dia tidak merasa pria parubaya ini ada hubungannya dengan serigala. Benar sekali, serigala bijak. Salah satu dari sepuluh penguasa iblis kuno yang agung, dan juga otak dari sepuluh raja iblis yang agung. Sifatnya lebih bejat daripada ras naga, jadi dia secara bercanda disebut raja serigala cabul oleh ras iblis. Pada saat ini, Zhang Fan memperhatikan bahwa pendetaku menggunakan kata, ras iblis, alih-alih, binatang iblis. Namun, pendetaku tidak menjelaskan secara rincin, jadi Zhang Fan tidak melanjutkan masalah tersebut. Dia hanya mengamati situasi di sisi lain cermin air dan mendengarkan narasi pendetaku. Pada zaman dahulu kala, ras iblis memiliki sepuluh guru besar, yang secara kolektif dikenal sebagai sepuluh raja iblis besar. Raja serigala bijaksana adalah salah satunya, dan dia adalah otak dari sepuluh raja iblis besar. Dalam semua perang antara ras iblis dan ras manusia, dia terlibat. Raja serigala bijak berbeda dari binatang iblis lainnya yang berfokus pada pengembangan tubuh sejati mereka. Fokus utamanya adalah pada jalan pikiran, yang bahkan di antara umat manusia, sangat sedikit yang ahli di dalamnya. Kala itu, panca indra pikiran raja serigala bijaksana begitu kuat sehingga ia dikenal sebagai yang terhebat di dunia, itulah sebabnya penganut tauku teringat kepadanya begitu ia merasakan kekuatan panca indra pikiran yang mengerikan. Raja serigala bijak menggunakan indera jiwanya untuk menciptakan berbagai kemampuan. Bahkan di zaman kuno, dia adalah ahli puncak. Dia sama mengerikannya dengan pedang hati Sage Chang Feng. Kemampuannya yang paling terkenal adalah apa yang disebut teknik tujuh dewa. Raja serigala bijaksana menggunakan semacam teknik rahasia untuk benar-benar membagi jiwanya menjadi tujuh pada saat dia menyelesaikannya, itulah sebabnya dia memiliki tujuh klon. Berbeda dengan klon-klon kultifator transformasi jiwa lainnya, tujuh klon raja serigala bijak terbagi rata, yang dapat dikatakan mewakili sepertujuh kekuatannya. Mengenai teknik rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya, tidak ada yang tahu apa niatnya melakukan ini. Ketika dunia roh didirikan, raja serigala bijak jelas pindah ke sana sebagai ahli puncak ras iblis. Akibatnya, ketika pendetaku menduga bahwa dia adalah pemilik indera pikiran, dia tahu tidak mungkin baginya untuk turun dengan tubuh aslinya. Informasi yang diberikan ku tahu berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang setelah sekian lama waktu berlalu, dia tidak tahu seberapa kuat raja serigala bijaksana itu. Zhang Fan hanya tahu satu hal. Pria parubaya yang anggun dihadapannya jelas merupakan salah satu dari tujuh klon raja serigala bijaksana. Namun, raja serigala bijaksana sangat kuat. Sebagai salah satu dari tujuh klonnya, bagaimana dia bisa turun ke dunia manusia dengan mudah. Belum lagi dengan cara yang aneh seperti itu. Tatapan Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak beralih ke tempat raja serigala bijaksana pada dasarnya terhubung dengan serigala putih kecil. Raja daemon kuno yang perkasa sebenarnya terhubung dengan binatang daemon yang lemah. Ini tidak normal, apapun yang terjadi. Tidak perlu melihat. Ini adalah teknik glutlin dischen. Di sisi lain, pendeta Tao Ku segera melihat keraguan Zhang Fan dan berkata dengan sedikit nostalgia, ketika dunia roh didirikan, raja daemon kuno sering menggunakan metode ini untuk turun ke dunia manusia. Serigala putih kecil ini jelas merupakan keturunan raja serigala bijaksana, atau dengan kata lain, bidak catur yang secara khusus ia atur di sini, itulah sebabnya ia berhasil menurunkan klon. Namun, aku tidak menyangka serigala tua ini akan mengalami saat-saat di mana ia salah perhitungan dan jatuh ke tangan seorang wanita. Hahaha, benar saja, seorang perenang tenggelam dalam air. Sayangnya, ia pantas mendapatkannya. Pendeta Ku Tao tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya atas kemalangan raja serigala bijaksana saat dia melihat kondisinya saat ini. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum ketika mendengar itu. Bahkan tekanan tak kasat mata dari cerita masa lalu Ku Tao pun lenyap. Raja serigala bijaksana ini benar-benar tidak pantas dengan reputasinya sebagai playboy dan otak ras iblis. Jelas, dia telah jatuh ke dalam perangkap Yin Heng. Ketika Tao Isku merasakan indera ketuhanan raja serigala bijaksana sebelumnya, dia tahu dia dalam masalah. Sekarang setelah dia melihatnya melalui cermin air, itu menjadi lebih jelas. Mata air hujan beku yang menjebak serigala putih kecil dan juga menjebak klon raja serigala bijaksana jelas tidak mungkin disiapkan dengan tergesa-gesa. Yin Heng mungkin telah merencanakan ini sejak lama agar ini terjadi. Kalau bukan jebakan, bagaimana mungkin seorang kultifator pembentukan jiwa kuno yang perkasa, Raja Ras Iblis, berakhir seperti ini. Pada saat ini, teknik cermin bunga bulan air akhirnya stabil di tengah kekacauan kis spiritual yang diciptakan oleh mata air hujan beku. Pada saat yang sama, suara yang jernih dan magnetis terdengar dari dalam. Heng, R, mengapa kamu harus melakukan ini? Raja serigala bijaksana mengabaikan mata air hujan beku yang perlahan menelan serigala putih kecil itu dan fokus pada Yin Heng. Sudut matanya sedikit berkerut, memperlihatkan karismanya yang telah lapuk. Mengapa saya harus melakukan ini? Hahaha, kau adalah Raja serigala bijaksana, tetapi kau mengajukan pertanyaan ke kanak-kanakan seperti itu. Kau telah menyakiti kami ibu dan anak sampai sejauh ini, jadi apapun yang terjadi, aku, Yin Heng, akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Kata-kata Yin Heng dipenuhi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Hanya ketika dia menyebutkan ibu dan anak, dia secara naluriah melihat Jin Ke R dan menunjukkan sedikit kasih sayang, tetapi dengan cepat tenggelam dalam kebencian yang tak terbatas. Hem, mungkinkah? Ketika Zhang Fan mendengar nada bicara Yin Heng, dia merasa sangat aneh. Lalu sebuah pikiran muncul di benaknya. Pena tuaku. Siapa nama Raja serigala bijaksana? 629. Siapa nama Raja serigala yang bijaksana? Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Yin Heng saat dia mendengar nada bicaranya. Ketika pertama kali datang ke kota laut luas dan bertemu Jin Ke R dan serigala putih kecil untuk pertama kalinya, dia bertanya kepada mereka mengapa putri Ying Long dan Yin Heng memiliki nama keluarga Jin. Namun, tidak seorang pun tahu tentang ini. Setelah sekian lama, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Sekarang setelah dia tiba-tiba mengingatnya, tatapannya ke arah Raja serigala bijaksana tanpa sadar berubah sedikit aneh. Eh, Jin, Xiao, Yao, suara kutau juga dipenuhi dengan makna aneh. Bagi dewa agung seperti Raja serigala bijaksana, hampir mustahil bagi orang untuk memanggilnya dengan namanya. Bahkan musuh-musuhnya akan memberinya rasa hormat tertentu. Jadi, untuk sesaat, pendetaku tidak mengerti maksudnya. Baru setelah Zhang Fan mengingatkannya, dia bereaksi. Raja serigala yang bijaksana Jin Xiao Yao. Zhang Fan mengulanginya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kali ini, akhirnya jelas. Jawaban ini benar-benar di luar dugaannya. Saat dia bereaksi, dia sudah salah mengucapkan beberapa kalimat di cermin air. Yin Heng tiba-tiba berteriak dengan marah, Raja serigala bijaksana, kamu masih berani bicara. Jika aku tahu kau menginginkan mata air hujan es istana air suciku dan ingin mencelakai tuanku, bagaimana mungkin aku? Bagaimana mungkin? Yin Heng benar-benar tidak dapat melanjutkan bicaranya. Wajahnya memerah seolah-olah terbakar panas, dan ki darahnya melonjak. Mendesah. Mata air hujan Bing Spring adalah milik para sage agung purba dari kaum iblis. Apa salahnya jika aku mengambilnya kembali atas nama kaum iblis? Harta karun ini tidak ada apa-apanya di tangan dewa istana airmu. Raja serigala bijaksana menghela nafas, lalu suaranya menjadi lembut. Pada akhirnya, bukankah aku meninggalkan mata air es hujan untukmu? Mengapa kau membenciku sampai hari ini? Meskipun dia tidak mendengar beberapa kalimat pertama dengan jelas, Zhang Fan kurang lebih dapat memahami situasi saat itu. Saat itu, Yin Heng dan Raja serigala bijak mungkin tidak memiliki hubungan yang dipaksakan seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, mereka lebih seperti saling menyukai. Jika tidak demikian, Yin Heng tidak akan melahirkan Jin KR dan memberinya nama keluarga Jin meskipun diejek dan dicurigai orang lain. Ini tidak aneh. Pada level Raja serigala cerdas, apa yang disebut binatang iblis itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Tidak ada bedanya dengan manusia. Belum lagi hal lain, persona pria dewasa yang ditunjukkannya saat ini dapat dengan mudah merayu seorang gadis kecil yang baru saja mulai jatuh cinta. Dalam keadaan normal, meskipun ini bukan kisah yang indah, itu tidak akan menjadi tragedi. Zhang Fan tidak menyangka Raja serigala bijak akan datang untuk mengambil mata air hujan. Sebagai orang luar, Zhang Fan tidak mengetahui urutan dan hubungan di antara mereka. Dia hanya tahu bahwa Guru Yin Heng meninggal karena ini, dan Raja serigala bijak tidak mengambil mata air hujan sampai hari ini. Jin Xiao Yao, tahukah kamu bahwa guruku adalah ibuku? Istana air surgawi milikku selalu diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Jika aku tidak memiliki garis keturunan ini, aku tidak akan dapat mewarisi harta karun Yu Bingkuan. Kau membunuh ibuku dan memaksaku untuk menyakiti anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku, Yin Heng, tidak membencimu. Aku membencimu sampai ke tulang. Suara Yin Heng yang penuh kebencian terdengar seperti yang dia katakan, menusuk tulang. Bahkan orang luar seperti Zhang Fan merasa bulu kuduknya berdiri. Hem. Jin Xiao Yao terdiam sejenak. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa master istana air ilahi sebelumnya adalah ibu Yin Heng. Jika dia tidak mengatakannya sendiri, tidak akan ada yang tahu. Namun tepat setelah itu, dia tiba-tiba berseru dengan bingung dan tiba-tiba tersadar. Anakku, Ke R. keliru mengambil air ilahi bingkuan hujan karena kamu. Benar sekali. Aku sengaja membuat Ke R. mengambilnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin bayi kecil seperti dia bisa mendekati air ilahi rain bingkuan. Tatapan Yin Heng beralih antara Jin Xiao Yao dan Jin Ke R. Campuran kebencian dan cinta itu menyayat hati untuk dilihat. Heng, R. Mengapa kamu melakukan ini? Tepat saat Jin Xiao Yao menghela nafas, dia mendengar Yin Heng mendengus. Mengapa kamu harus melakukan ini? Bukankah itu untuk berjaga-jaga terhadap orang mesum sepertimu? Siapa yang tidak tahu berapa banyak selir iblis Raja Serigala Bijaksana yang merupakan darah dagingmu sendiri? Huff, aku lebih suka ke R. menjadi orang yang kacau dan bahagia selamanya, sehingga dia tidak akan disakiti olehmu. Dan Serigala Putih Kecil ini, apakah menurutmu aku tidak bisa melihat asal-usulnya? Anda mengirimkannya ke R, hanya Anda yang tahu apakah itu untuk melindunginya atau karena alasan lain? Ini. Jin Xiao Yao yang selama ini bersikap riang dan tenang, tiba-tiba menampakkan ekspresi canggung dan terdiam sesaat. Sepertinya Yin Heng benar-benar mengatakan kebenaran. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jin Xiao Yao dengan pandangan meremehkan. Tidak heran pendeta tahu ku memanggilnya, Raja Serigala Mesum, dia sudah cukup mesum. Karena kamu, ibuku meninggal dan aku sendiri yang menyakiti putriku sendiri. Katakan padaku, apakah aku tidak membencimu? Kebencian dalam suara Yin Heng tampak nyata, tetapi telapak tangannya tidak meninggalkan tanah sejenak. Mata air hujan es yang menjebak Raja Serigala Bijaksana terus meluas dan menyembur. Dalam sekejap, salju memenuhi langit dan membeku beberapa mil jauhnya. Kau agung dan agung, salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno yang agung. Kau memiliki roh primordial yang sempurna dan seorang peramal agung dengan kehidupan abadi. Aku, Yin Heng, tidak dapat melakukan apapun kepadamu sepanjang hidupku, tetapi aku dapat mempertaruhkan nyawa dan hartaku untuk menghancurkan secercah kesadaranmu demi meredakan kebencian di hatiku. Ledakan. Sebelum Yin Heng sempat menyelesaikan ucapannya, terdengar suara gemuruh dari mata air hujan es, seakan-akan sedang terjadi banjir bandang dan gunung berapi sedang meletus. Pada saat itu, terdengar desahan samar saat suara Jin Xiaoyao terdengar dari balik kabut salju yang berterbangan. Heng, R, kau sengaja memancingku ke sini. Itu benar. Dulu kau pernah menyebut tempat ini. Meskipun kau tidak menjelaskannya secara rincin, aku tahu kau sangat tertarik. Selama aku membawa serigala putih kecil dan ke R ke sini, kau pasti akan menunjukkan dirimu dan memberiku kesempatan. Sepanjang perjalanan, keakraban Yin Heng yang tak dapat dijelaskan dengan tanah kosong fas si abis berasal dari ini. Kesadaran muncul dalam benak Zhang Fan ketika dia mendengar Yin Heng melanjutkan. Kalau tidak, apakah menurutmu ke R bisa melarikan diri dari istana air ilahi atas perintah ketatku? Bagaimana mungkin aku bisa membawanya ke tempat berbahaya seperti itu? Aduh! Yin Heng baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar serigala putih kecil melolong ke langit dan mencakar tanah seolah ingin berjuang bebas. Lupakan! Kau sudah bersusah payah untuk berurusan denganku. Apa lagi yang bisa kukatakan, Jin Xiao Yao? Raja serigala yang bijak itu menghela nafas dan tiba-tiba menekan tangannya ke udara. Kalau begitu, mari kita hadapi mereka bersama-sama. Teman kecil, sama menonton. Kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Dia tiba-tiba menoleh, tatapannya bagaikan kilat menembus kekosongan tak berbatas dan masuk ke mata Zhang Fan. Omong kosong! Jantung Zhang Fan bergetar. Ia melihat Jin Xiao Yao mencengkeram jari-jarinya dengan kuat dan tiba-tiba mengencangkan cengkramannya. Dalam sepersekian detik, angin kencang muncul. Seperti kun peng yang menelan, angin itu melintasi jarak yang tak terukur dan mengabaikan pohon, tanaman merambat, dan labu yang mengjulang tinggi. Ledakan! Udara di sekitar sarang burung gagak, serta tanah dan bebatuan di bawahnya, tiba-tiba membeku. Kemudian, dengan jaring di antara ibu jari dan jari telunjuk Jin Xiao Yao sebagai pusatnya, seekor serigala raksasa muncul dan melolong ke bulan. Dalam sekejap, dunia berubah. Zhang Fan berada di sarang gagak. Dia merasa ngeri. Tepat saat dia hendak bereaksi, dia melihat cermin air runtuh. Bayangan serigala raksasa yang melolong ke bulan menyapu langit dan bumi. Cahaya dan bayangan berbintik-bintik terbang kembali. Gemuruh! Ini adalah suara wucau yang terseret sejauh puluhan ribu kaki, merobohkan pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Serigala rakus melolong ke bulan. Pengikut tahu ku berseru pada saat ini dan berteriak, kita tidak bisa terus seperti ini. Begitu kau memasuki mulut serigala, kau tidak akan bisa ditebus lagi. Lawan! Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Begitu dia bereaksi, Zhang Fan langsung bereaksi. Ledakan! Sarang gagak berubah menjadi sinar merah tua yang membumbung ke langit. Dalam sekejap, auranya membumbung tinggi, dan suara burung gagak menggetarkan bintang-bintang di langit. Hah! Sambil menghela napas keras, Zhang Fan, seperti jin Xiaoyao, mengulurkan tangan dan tiba-tiba membeku. Conate penangkapan napas tunggal. Tangan yang diselimuti api kemasan yang menyilaukan itu mencengkeram udara dan tiba-tiba mengencang seolah mencengkeram leher serigala raksasa itu. Dalam sepersekian detik, suara sesuatu yang pecah dan robek terdengar dari kehampaan. Ekspresi Zhang Fan tampak serius. Dalam sekejap, tangan penangkap besar di depannya runtuh berkali-kali, berhamburan dan mengembun. Ini berulang kali. Dalam sekejap mata, sudah ada ribuan dari mereka. Ledakan. Dengan ledakan keras, gelombang udara mengepul membumbung tinggi ke angkasa, berubah menjadi awan jamur raksasa yang redup bersinar dengan api dan cahaya bulan, berdiri bahu-membahu dengan pohon yang mengjulang tinggi. Terpisah oleh awan jamur raksasa ini, Zhang Fan tiba-tiba berhenti terbang dan menatap mata raja serigala bijaksana. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan empat kata, Raja Iblis Kuno. Yang mulia Zhang Feng hanyalah secercah pemikiran dan tidak meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sekarang setelah dia bertemu dengan raja serigala bijaksana, yang setingkat dengannya, bahkan jika kekuatannya hanya sepertuju dari kekuatan raja serigala bijaksana, bahkan jika itu terbatas, itu tetap membuatnya takut. Manifestasi dari pikiran dan teknik menelan itu sebenarnya telah menyedot dirinya dan sarang gagak dari jarak beberapa mil. Jika bukan karena reaksi cepat dan respons yang tepat, dia akan langsung jatuh ke mulut serigala tanpa sempat berbicara. Hem, lumayan, Junior. Melihat hasil ini, Jin Xiao Yao tampaknya tidak keberatan sama sekali saat dia menarik telapak tangannya dan berbicara dengan santai. Raja serigala mesum, kau menyanjungku. Zhang Fan menjawab dengan acu-ta'acu dan mengulurkan tangan untuk menangkap sarang gagak yang baru saja jatuh dari langit. Ini adalah harta karun yang dapat mengisolasi aura. Bagus sekali, kau hampir menipuku tadi. Jin Xiao Yao menatap sarang gagak itu dengan penuh minat, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar salam Zhang Fan. Seperti yang diduga, dia sangat cerdik. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada Yang Mulia Chang Feng. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dalam hati dan menarik tangannya ke dalam lengan bajunya untuk menyingkirkan sarang gagak itu. Harta karun ini praktis telah menemaninya saat ia tumbuh dewasa. Sepertinya ia perlu memikirkan cara untuk memadatkannya lagi atau harta karun ini tidak akan berguna dalam waktu dekat. Hanya dalam beberapa hari, dia berhasil diledakkan keluar dari sarang gagak sebanyak tiga kali. Dua kali pertama bisa dianggap sebagai nasib buruk, tetapi kali ini, dia benar-benar ketahuan. Kalau tidak, serangan Raja Serigala Bijaksana tidak akan begitu terarah. Ying Long. Pada saat ini, murid Tao yang tergeletak di tanah tiba-tiba berkata, Aku berutang budi padamu untuk melindungi istri dan putrimu dari kematian. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Murid Tao itu jelas ingin membalas budi, itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Namun, bagaimana Yin Heng bisa menjadi istri dan putrinya. Berdasarkan situasi saat ini, dia bahkan tidak memiliki banyak hubungan dengan Ying Long. Heng, R. Ini rekan Dao Mu, Ying Long. Jin Xiao Yao tiba-tiba bertanya sebelum Zhang Fan sempat berbicara. Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi ketika kata, Mitra Dao, memasuki telinganya, Zhang Fan jelas merasakan niat membunuh. Itu cepat berlalu dan sulit untuk ditentukan. Ying Long. Yin Heng melirik Zhang Fan dan Jin Xiao Yao dengan acu-ta'acu dan berkata dengan acu-ta'acu, Ying Long meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu. 630. Ying Long. 50 tahun yang lalu, Ying Long tidak ada lagi di dunia ini. Suara Yin Heng samar dan ekspresi serta nadanya apatis. Namun, ketika mereka mendengarnya, jantung mereka tanpa sadar berdebar-debar seolah-olah ada sesuatu yang hancur tanpa suara. Jin Xiao Yao tidak peduli dan hanya mengangkat alisnya, tetapi Zhang Fan dan murid Tao itu tampak tersentuh. Hanya Jin Ke'er yang tetap tertidur. Suara isapan jempolnya menjadi satu-satunya suara di dunia yang tiba-tiba sunyi ini. Dia sudah tahu sejak lama. Zhang Fan akhirnya menyadari mengapa sikap Yin Heng begitu acuh-ta'acuh saat mereka pertama kali bertemu. Zhang Fan awalnya mengira itu adalah sifatnya, tetapi sekarang, sepertinya dia sudah tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang penipu. Lebih dari 50 tahun yang lalu, di dalam gua itulah Zhang Fan menghancurkan seluruh jiwa Ying Long dan mengambil tubuhnya untuk digunakan sebagai kloningannya, yang sebenarnya sudah dikenal Yin Heng sejak lama. Tepat saat mata semua orang terfokus pada Yin Heng, dia melepaskan tangannya dari tanah untuk pertama kalinya dan mengulurkan tangannya ke dada Yin Heng untuk pertama kalinya. Dengan salah satu tangannya hilang, seni Roh Zhang Fan dengan tajam merasakan bahwa derasnya badai di bawah jin Xiao Yao dan serigala putih kecil itu tiba-tiba melambat sedikit, seolah-olah tiba-tiba kehilangan dukungannya. Tangan cantik Yin Heng terulur dari dadanya dan menggantungkan anting-anting di telinganya yang mungil. Kemudian dia melambaikan tangannya dan menekannya kembali ke tanah. Gerakan Yin Heng sangat lambat dan sangat elegan, tetapi sebenarnya, dia sangat cepat. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu kurang dari satu tarikan napas sebelum semuanya kembali normal. Tatapannya tidak meninggalkan wajah jin Xiao Yao sedetik pun, memberikan kesan bahwa dia menahan sesuatu dengan paksa dan tidak berani menoleh ke belakang. Zhang Fan paling merasakan hal ini. Sejak kemunculannya hingga sekarang, Yin Heng bahkan tidak meliriknya. Jika dia berkata tidak pernah membayangkan Ying Long akan mati di tangannya, itu akan menjadi penghinaan terhadap kecerdasan manusia. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh siapapun yang memiliki mata yang jeli. Tindakan Yin Heng hanyalah sebuah pilihan, satu dari dua. Dalam hatinya, jin Xiao Yao pada akhirnya adalah penyebab utama di balik semua ini. Saat memikirkan itu, Zhang Fan menghela napas lega. Setidaknya, dia tidak perlu menghadapi musuh dari kedua belah pihak. Sekarang, kata-kata Yin Heng yang sederhana dan acuh-ta'acuh menghubungkan segalanya. Hari itu, dia berpura-pura tidak tahu bahwa Zhang Fan adalah pembunuh Ying Long. Selain menginginkan ahli lain untuk menangani bahaya yang mungkin mereka hadapi di alam labu, itu mungkin alasan-alasan yang sempurna untuk membawa Jin Ke-R ke sini. Serigala putih kecil itu selalu berada di sisi Jin Ke-R. Jika dia memperlihatkan sedikit saja kekurangan, dia mungkin tidak akan bisa menjebaknya di mata air dingin seperti yang dia lakukan sekarang. Zhang Fan masih ingat alasan Yin Heng mengizinkan Jin Ke-R tinggal, yaitu karena dia, ayahnya, juga berada di sisinya dan bisa menjaganya. Jika dia tidak muncul, Yin Heng mungkin akan mencari alasan lain, tetapi itu pasti tidak akan sealami ini. Setelah mengetahui semua itu, tatapan Zhang Fan berubah saat melihat wanita yang masih berwibawa dan anggun itu. Dia tidak menyangka ada begitu banyak hal yang tersembunyi di balik sikapnya yang tenang dan hampir tidak terlihat sehingga dia pun tertipu. Seorang wanita yang tidak bisa diremehkan. Zhang Fan akhirnya menyaksikan seberapa jauh seorang wanita bisa bertindak untuk membalas dendam. Pada saat yang sama, dia sekarang mengerti bagaimana Yin Heng tahu tentang kematian Ying Long lebih dari 50 tahun yang lalu. Sebelumnya, Zhang Fan tidak terlalu memperhatikan Yin Heng dan tidak terlalu memperhatikan pakaiannya, jadi dia tidak menyadari bahwa Yin Heng hanya memiliki satu anting di masing-masing telinganya. Apa yang dia lakukan tadi dapat dianggap sebagai ganti atas anting lainnya? Tindakan ini juga menjawab pertanyaan Zhang Fan. Kedua anting ini jelas sepasang, tetapi sekarang, keduanya tampak seperti dua hal yang berbeda. Yang di sebelah kiri, yang merupakan yang asli, diukir dengan motif burung Phoenix. Di bagian paling bawah tergantung batu permata yang menyerupai bulan yang terang. Setiap kali digoyangkan, lingkaran cahaya yang kabur muncul. Anting baru di sebelah kanan diukir dengan motif naga. Tidak banyak perbedaan dalam aspek lainnya, tetapi yang menarik perhatian Zhang Fan adalah bahwa di tempat anting ini seharusnya menggantungkan batu permata, terdapat sepotong batu hitam pekat yang tidak bernyawa. Dibandingkan dengan dua anting lainnya, perbedaannya bahkan lebih jelas. Ini sesuatu yang mirip dengan lampu jantung natal. Begitu melihat ini, Zhang Fan langsung menyadari bahwa sepasang anting ini jelas merupakan artefak ajaib yang mirip dengan lampu jantung kelahiran sekte Heaven Escape. Benda itu membatasi seberkas jiwa untuk masuk dan menggunakan saripati darah sebagai pemandu. Oleh karena itu, saat Yinglong meninggal, batu permata yang menyegel jiwa dan saripati darahnya juga berubah menjadi batu yang keras kepala. Berdasarkan hal ini saja, jelas bahwa hubungan di antara mereka sama sekali tidak biasa. Jika bukan karena Jin Xiao Yao yang menghalangi jalan, Zhang Fan pasti akan menjadi target nomor satu Yin Heng, seorang wanita yang sedikit tergila-gila pada balas dendam. Meskipun dia tidak takut, Zhang Fan tetap tidak bisa menahan kegembiraannya. Menjadi sasaran wanita seperti ini seperti memiliki belati di punggungnya, dan dia tidak bisa bersantai. Namun, tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang hal ini sekarang. Ketika dia pertama kali melihat Yin Heng, dia melihat tekat di matanya. Tekat seperti ini adalah sesuatu yang telah dilihat Zhang Fan berkali-kali dalam hidupnya. Tidak seorang pun yang menunjukkan tatapan seperti ini akan selamat. Itu masuk akal. Jika seseorang ingin membalas dendam terhadap ahli tingkat atas seperti Raja Serigala Bijak Jin Xiao Yao, bahkan jika targetnya hanyalah klon dewa, mustahil untuk melakukannya tanpa tekat seperti itu. Xiao Yao, mari kita mati bersama. Suara Yin Heng tiba-tiba menjadi lembut, memberikan perasaan bahwa mereka telah kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu ketika gadis naif itu memanggil ahli yang dikaguminya. Heng, R, mengapa kamu harus melakukan ini? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Desahan Jin Xiao Yao pun menjadi lembut, namun ledakan dahsyat yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelembutan. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan udara yang mengerikan melanda dengan Jin Xiao Yao sebagai pusatnya. Salju yang beterbangan, hujan deras, dan embun beku menutupi area seluas beberapa kilometer dalam sekejap. Orang bisa melihat dengan mata telanjang bahwa pohon-pohon yang menjulang tinggi membeku dan layu. Bahkan ada labu yang membeku menjadi bongkahan es dan jatuh ke tanah dengan suara berderak. Labu-labu ini awalnya dipenuhi dengan energi spiritual dan merupakan bahan yang sangat baik untuk dimurnikan. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan telah melihat banyak labu seperti itu jatuh ke tanah tanpa kerusakan apapun. Namun, pada saat ini, labu-labu yang jatuh ke tanah semuanya pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Es yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah hancur oleh dingin yang menusuk tulang saat mereka jatuh ke tanah. Bukan hanya labu botol saja. Setiap pohon besar yang tumbang juga retak menjadi beberapa bagian. Di antara mereka ada lapisan es. Ini baru akibatnya, jadi mudah dibayangkan betapa mengerikannya pusat badai yang tiba-tiba ini. Aduh! Tubuh Little White yang tadinya besar langsung membengkak seukuran pegunungan. Matanya merah seperti darah, dan tidak lagi tampak seperti karung tinju yang terluka. Ia melolong ke langit dan memancarkan kekuatan yang tak terbatas, menarik dirinya keluar dari mata Yu Bingquan inci demi inci. Kubilang aku tak akan membiarkanmu mati, Heng, R. Kata-kata yang sama diucapkannya sekarang, tetapi ada sedikit nada pantang menyerah dan arogansi dalam nada bicaranya, semuanya berjalan sesuai keinginanku. Makna dari Raja Serigala yang cerdas itu jelas. Selama Yu Bingquan tidak dapat menahan dan menjebaknya, bahkan jika Yin Heng dan Yu Bingquan menghancurkan diri mereka sendiri pada saat yang sama, mereka tidak dapat membunuh avatar ini. Dalam hal itu, Yin Heng secara alami akan mempertimbangkan untung ruginya dan tidak akan melakukan hal bodoh. Ini adalah metode yang paling langsung dan efektif saat ini. Ekspresi Yin Heng langsung berubah. Jubahnya berkibar kencang, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang terbakar, tetapi bahkan esensi darahnya juga terbakar. Meski begitu, hal itu tidak dapat menghentikan perubahan di mata Yu Bingquan. Serigala putih kecil itu tidak hanya tumbuh lebih tinggi, tetapi ilusi Serigala Raksasa juga perlahan-lahan terwujud di udara di belakang Raja Serigala yang cerdas itu. Ilusi Serigala Raksasa ini tidak terlihat tak bernyawa, dan pesona Raja Iblis Kuno tidak diragukan lagi terungkap saat ia mengamati sekelilingnya. Menakjubkan, keras, dan licik. Hanya dengan sekali pandang, seolah ingin mengintip ke dalam hati seseorang, melihat ke dalam diri mereka, memahami kelemahan mereka, dan memberikan pukulan yang mematikan. Aura ilusi Serigala Raksasa mengalir dan menyatu dengan tubuh manusia Serigala putih kecil dan Jin Xiao Yao di bawahnya. Itu seperti pedang panjang surgawi yang akan dicabut dari lumpur yang tak terbatas dan ditusukkan ke langit. Berengsek. Sepertinya saya tidak bisa menonton pertunjukannya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, membalik tangannya, dan lonceng Donghuang muncul di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan rohnya bersirkulasi dengan kekuatan penuh. Corona di belakang kepalanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, gagak emas muncul di udara, sembilan planet bertengger matahari menari-nari ke atas dan ke bawah, dan lonceng Donghuang melayang di udara, sedikit bergetar dan berdentang di seluruh dunia. Dia harus bertindak. Sebenarnya, momen ini sudah ditakdirkan pada saat ia ditemukan oleh Raja Serigala yang cerdas. Jika dia tidak bisa menghentikan Raja Serigala yang cerdas itu agar tidak terbebas dari niat membunuh dari mata air hujan es dan membiarkannya mendapatkan kembali kebebasannya, Serigala tua ini berbeda dari guru spiritual Chang Feng dan Dewa Iblis Berlengan Delapan. Paling tidak, kekuatannya hanya sepertujuh darinya. Zhang Fan mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Bahkan setelah jiwa baru lahir keduanya selesai, dia mungkin tidak bisa melawannya secara langsung. Satu-satunya cara adalah menggunakan perangkap Yin-Heng untuk membunuhnya di sini. Kalau tidak, ini bukan hanya akan menjadi masalah masa depan yang tak berujung. Sebaliknya, ini akan menjadi kasus klasik kekalahan sekarang. Jadi dia harus bertarung kali ini meskipun dia tidak mau. Au! Serigala lain melolong, namun kali ini bukan lagi Serigala putih kecil melainkan Serigala Raksasa yang ilusif. Bulan yang terang tiba-tiba muncul di langit, dan Serigala Raksasa melolong ke bulan, mengjulang tinggi di atas dunia. Pada saat yang sama Serigala Raksasa itu melolong ke bulan, Zhang Fan jelas merasakan tekanan yang sangat besar tiba-tiba menekannya. Semua ki spiritual di dunia bergerak gelisah dengan lolongan Serigala itu, berubah menjadi pasir berterbangan dan batu-batu menggelinding yang menyapu keluar. Tepat saat dia mengumpulkan tenaganya dan bersiap bertarung sekuat tenaga, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar. Si putih kecil, apa yang kau lakukan? Sosok berwarna kuning muda tiba-tiba melompat keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!